Keyboard Immortal Season 86, dikejar sampai ujung. Makam Westhound, Zuan berseru, kaget. Dia tidak bisa lebih akrab dengan nama ini. Saat itu, jiwa Kaisarkin yang hancur telah menyuruhnya untuk menemukan makam Westhound secepat mungkin. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk tidak peduli bagaimana dia mencari. Siapa yang mengira bahwa itu benar-benar ada di sini? Dia dengan cepat menyadari sesuatu dan berkata kepada Mili, tidak heran kamu selalu sedikit terganggu akhir-akhir ini. Jadi itu karena kita mengunjungi kembali tempat lama. Ekspresi yang mengingatkan melintas di mata Mili. Saya melihat beberapa hal yang familiar dan mau tidak mau mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Zuan ingat bahwa dia telah disegel oleh Kaisarkin saat itu. Konflik besar pasti terjadi di antara mereka berdua. Di satu sisi, melihat tempat yang dikenalnya akan membuatnya mengingat masa lalu dengan penuh kasih. Namun, begitu dia mengingat Kaisarkin, dia tidak akan bisa membantu tetapi menghasilkan emosi negatif. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Bukankah ini berarti aku akan segera menjadi tak terhentikan? Zuan bertanya sambil tertawa. Mili memutar matanya. Teruslah bermimpi. Ini adalah tempat generasi berturut-turut Raja Kin dibangun melalui usaha keras. Hanya Raja Kin yang bisa masuk dan meninggalkan tempat ini, bahkan Permaisuri atau Putra Mahkota tidak dapat melakukannya. Saya hanya tahu apa yang saya ketahui karena saya adalah Permaisuri, dan saya membaca beberapa informasi tentang tempat ini dari perpustakaan, tetapi terbatas. Fakta bahwa kami memecahkan kode untuk masuk ke benua terapung ini sudah merupakan suatu kebetulan. Kami mungkin tidak seberuntung itu ke depan. Terlepas dari kata-kata itu, dia masih merasa sedikit lebih baik. Setelah berada di sekitar satu sama lain begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zuan hanya mengatakan itu untuk menghiburnya. Dia cukup tersentuh, tetapi dia juga merasa bahwa anak ini benar-benar anak nakal. Lupakan musuh-musuhnya, ada kalanya dia bahkan ingin memukulnya sendiri. Memilikimu sebagai pemanduku akan selalu lebih baik daripada aku merabah-rabah membabi buta, kan? Zuan terkekeh. Kemudian, dia melanjutkan ke depan dengan Bilinglong. Tiba-tiba, dia mengambil aroma eksotis dan mereka berdua menuju ke arah bau itu. Ketika mereka mencapai tepi tebing, pemandangan tiba-tiba terbuka. Sebuah danau jernih dan kristal terbentang di depan mereka. Permukaan danau memesona seperti safir raksasa, warna biru terindah yang pernah dilihatnya seumur hidup. Bunga-bunga bermekaran penuh di sekitar danau. Ada banyak pohon buah-buahan, kebanyakan dari mereka membawa buah persik. Setiap pohon persik dipenuhi dengan buah persik putih tebal yang membawa rona merah muda. Mereka beberapa kali lebih besar dari buah persik berair normal, dan aroma manisnya bisa tercium bahkan dari jauh. Apakah ini danau giyok yang legendaris dan persik keabadian? Jantung Bilinglong berdebar kencang. Dia tanpa sadar berjalan ke depan. Kekuatan kaisar yang dia gunakan sebelumnya telah menghabiskan kekuatan hidupnya, jadi sulit baginya untuk menolak keinginan naluriah tubuhnya. Zuan mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa benar-benar mengetahuinya. Tiba-tiba, tawa jahat datang dari belakangnya. Kecil, aku akhirnya menangkapmu. Zuan segera merasakan bulu halusnya berdiri. Bahkan Bilinglong, yang telah berjalan ke depan, gemetar dan dengan cepat berbalik. Ketakutan yang dia rasakan dari suara itu mengalahkan segalanya. Zaur Wizi berdiri tidak terlalu jauh dari mereka dengan seringai di wajahnya. Dia tidak menyergap mereka, karena dengan identitas dan statusnya, hal seperti itu akan terlalu rendah. Yang dia inginkan adalah menyiksa Zuan, membuatnya benar-benar takut dan menyesal. Dia ingin melihat Zuan memohon pengampunan sambil menangis. Haley mengikuti di belakang Zaur Wizi, tampak seperti akan melihat sesuatu yang menyenangkan. Tampilan kasih sayang pasangan yang bersina ini di depan umum telah membuat semua orang sangat kesal. Dia ingin melihat bagaimana Zuan akan dihabisi secara langsung. Zuan berdiri di depan Bilinglong untuk melindunginya. Dia bertanya dengan suara mendung, bagaimana kalian semua bangun di sini? Platform di sekitar pulau terapung bergerak secara berbeda, itulah sebabnya dia tidak khawatir tentang mereka yang menirunya saat itu. Itu hanya jalur delapan trigram yang sepele, Anda bisa mengetahuinya setelah menambahkan sedikit spekulasi. Bagaimana hal seperti itu bisa menghentikanku? Zaur Wizi berseru dengan bangga. Mili tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas, Kaisar Sialan ini benar-benar jenius yang gila. Tidak heran dia bisa menjadi orang nomor satu dunia ini. Dia sendiri yang tahu betapa misterius dan kompleksnya delapan trigram kita perubahan, namun pria ini telah mampu menguraikannya dalam waktu yang singkat, bahkan menerapkannya pada jalur mengambang. Bahkan dia tidak mengharapkan ini. Tiba-tiba, tentara kematian Raja Kimanor berteriak, Persik keabadian, ini buah Persik legendaris. Mereka telah dengan jelas memperhatikan pohon Persik juga. Ketika mereka menghubungkan buah-buahan dengan legenda, mata mereka menjadi merah. Keserakahan sepenuhnya mengambil Ali, mengalahkan ketakutan mereka terhadap Kaisar, dan mereka semua bergegas menuju danau, memetik buah Persik dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Zaur Wizi juga mencium aroma di udara, tetapi dia saat ini disibukkan dengan kebencian dan kemarahannya terhadap Zuan. Karena itu, dia belum memperhatikan danau yang indah dan pohon Persik. Tetapi ketika dia memperhatikan mereka, napasnya menjadi lebih cepat. Jika itu hal lain, dia mungkin tidak akan melihatnya lagi. Namun, Persik keabadian yang legendaris dapat memberikan satu kehidupan abadi. Dia juga memiliki beberapa keberatan, tetapi semakin banyak kematian yang dirambah, semakin kuat ketakutan akan kematian, yang akhirnya mengalahkan segalanya. Dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk keabadian pergi. Zaur Wizi sedikit kesal ketika dia melihat para prajurit yang mati dengan panik memakan buah Persik itu. Ini semua miliknya, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyia-nyiakannya. Dia mengabaikan Zuan untuk saat ini. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa mereka semua sudah berada di pulau itu, jadi membunuhnya akan cukup mudah. Lebih baik fokus pada keabadian terlebih dahulu. Karena itu, dia langsung muncul di pohon Persik terbesar dengan satu langkah. Pohon Persik ini memiliki batang besar dan jelas merupakan keberadaan yang luar biasa. Dia melompat ke atas, mengambil buah Persik terbesar, dan memakannya. Hmm, sebagai seorang kaisar, dia telah menikmati segala macam hidangan eksotis di masa lalu. Tetapi pada saat itu, dia merasa seolah-olah setiap pori di tubuhnya bersorak gembira. Hal ini terlalu lesat. Selanjutnya, ada aliran hangat yang mengalir melalui dirinya yang membuatnya merasa kuat dan penuh kehidupan. Itu benar-benar dapat memberikan kehidupan abadi. Pupil mata Zawo Ruizi menyempit. Dia merasa sangat tersentuh. Sudah berapa tahun, seberapa getir dia mencari. Dia telah mengirim begitu banyak ahli untuk menjelajahi gunung dan laut, namun tidak satupun dari mereka yang kembali dengan sesuatu yang signifikan. Namun, dia tidak pernah menyerah. Hari ini, dia akhirnya menemukan metode keabadian. Ketika dia melihat mereka semua menjadi gila karena buah persik, Zuan meraih bilinglong dan berlari. Sedang pergi, dia menggunakan grengale untuk bergegas keluar dari area dan melarikan diri. Gerakan mereka tidak luput dari deteksi Zawo Ruizi, tetapi dia benar-benar fokus pada keabadian saat itu dan tidak peduli tentang hal lain. Selama dia bisa mencapai keabadian, lupakan seorang wanita belaka, dia tidak peduli jika dia harus memberikan semua istri dan selirnya. Zuan terus berlari, memilih lari ke arah hutan agar lebih mudah menyembunyikan keberadaan mereka. Setelah berlari untuk waktu yang lama dan melihat bahwa Zawo Ruizi tidak mengejar mereka, dia menghela nafas lega. Bilinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya itu benar-benar persik keabadian yang legendaris, dan mereka bisa memberikan kehidupan abadi. Kalau tidak, tidak mungkin dia membiarkan kita pergi begitu saja. Zuan tertawa dan menjawab, siapa yang peduli apakah itu persik keabadian atau apa. Kelangsungan hidup kita adalah yang paling penting. Kurasa kau benar, Bilinglong tertawa. Jika memang ada cara untuk mendapatkan hidup yang kekal, tetapi mereka dibunuh tepat ketika mereka mengetahuinya, itu akan sangat menyedihkan. Tapi meski begitu, dia masih agak bingung. Ah Su, aku benar-benar mulai mengagumimu. Bahkan Kaisar tidak bisa membantu tetapi menjadi tergoda ketika dihadapkan dengan keabadian, tetapi Anda tidak peduli sama sekali. Saya tidak berpikir ada banyak orang di dunia ini yang bisa membuat pilihan seperti itu. Aku berbeda dari orang normal. Zuan tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia mengolah sutra asal primordial, yang tidak hanya membuat tubuhnya kuat, tetapi juga kebal terhadap penyakit dan penyakit. Kiao Su Weying bahkan telah berbagi setengah dari umur elfnya dengannya. Bersama dengan sutra Phoenix Nirvana, dia bisa mendapatkan keabadian begitu dia sepenuhnya mengolahnya. Itulah mengapa dia tidak terlalu tergoda oleh keabadian seperti itu. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa meskipun dia tidak membutuhkannya, dia masih memiliki begitu banyak kekasih, jadi dia seharusnya memilih beberapa untuk mereka. Dia merasa sedikit menyesal ketika dia menyadari itu. Nili mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir itu adalah persik keabadian yang dikabarkan? Zuan tercengang. Bukankah mereka? Tentu saja tidak. Nili mendengus. Bahkan Kaisar Kin tidak dapat memperoleh keabadian meskipun mencarinya sepanjang hidupnya. Jika dia menemukan apa yang disebut Danau Giyok dan persik keabadian, dia pasti masih hidup. Jika itu masalahnya, saya sudah akan selesai. Petik 2. Zuan juga menyadarinya. Kaisar Kin sudah mati, jadi itu berarti dia belum menemukan obat abadi. Lalu, apa buah persik abadi itu? Sementara itu, di tepi Danau Zuan baru saja pergi, setelah Zauruizi memakan tiga buah persik terbesar berturut-turut, dia merasa ada tiga bunga yang perlahan mekar di kepalanya. Dia senang. Apakah ini mahkota jemaah tiga bunga yang legendaris? Tiga bunga di atas kepala seseorang adalah tanda dari seorang Taoist yang abadi. Musik surgawi muncul dari langit saat itu. Gelombang cahaya luar biasa berkedip di awan di atas saat gerbang abadi yang agung perlahan dibuka. Wanita dan anak-anak abadi yang tak terhitung jumlahnya melambai ke arahnya. Sebuah suara misterius memberitahunya bahwa selama dia memasuki gerbang, maka dia secara resmi akan bergabung dengan barisan keabadian. Dia tidak akan pernah mati, dia akan menjadi abadi sejati. Zauruizi menelan ludah, dia tanpa sadar berjalan menuju gerbang abadi. Setiap kali dia mengambil langkah, awan mengambang akan muncul di bawah kakinya, seolah-olah gerbang abadi membimbingnya ke arah itu. Dia melanjutkan menaiki tangga awan, tiba di depan gerbang abadi segera sesudahnya. Dia baru saja akan menyeberang, tetapi tiba-tiba, dia membeku. Bab 852 Zauruizi berpikir dalam hati bahwa jika dia melewati gerbang keabadian, bukankah tubuh putranya yang memperoleh keabadian. Yang paling dia inginkan adalah mencapai keabadian dengan tubuh aslinya. Bahkan jika itu adalah putranya sendiri, dia tetap tidak ingin dia mendapatkan kesempatan itu. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa kesempatan itu cepat berlalu. Mungkin tidak ada kesempatan bagi dirinya yang asli untuk mencapai keabadian jika dia menunggu. Dia memutuskan untuk memberikan keabadian tubuh ini terlebih dahulu. Dia akan melihat apakah dia bisa membuat tubuh utamanya abadi dengan beberapa buah persik setelah dia meninggalkan ruang bawah tanah. Ketika dia memikirkan itu, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat para prajurit yang sudah mati. Apa hak semut ini untuk mencapai keabadian bersamaku? Bahkan kotoran seperti mereka. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana ada banyak orang yang telah memakan buah persik sebelum dia, dia khawatir bahwa mereka akan mencapai keabadian terlebih dahulu. Jika dia tidak menghentikan mereka, itu akan terlambat. Karena itu, dia memutuskan untuk menunda melintasi gerbang keabadian dan malah berbalik untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Tetapi ketika dia berbalik, semua yang ada di depan matanya berubah. Pemandangan indah yang dipenuhi dengan buah-buahan yang harum menghilang. Lingkungan tiba-tiba menjadi gelap, dan tentara kematian Raja Kimanor tidak membawa buah persik yang besar dan cantik, melainkan buah-buahan aneh yang menyerupai kerangka. Beberapa prajurit Raja Kimanor mulai berjalan menuju danau dengan senyum aneh di wajah mereka. Danau yang awalnya tampak berwarna biru safir itu tidak lagi sama, melainkan gelap gulita. Wajah hantu melayang di permukaan air. Tubuh kuat dari prajurit pertama yang memasuki danau pertama kali mulai mengerut, tetapi dia tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Ada senyum tergila-gila di wajahnya, membuat seluruh tempat tampak asing dan asing. Apa-apaan ini? Zawar Wizi berkeringat dingin. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika dia berbalik, dia tidak melihat gerbang abadi. Dia sendiri hampir berjalan ke tepi danau. Dia menyalakan semua kinya ke puncaknya. Kemudian, aura kuat menyebar, langsung menyebarkan ilusi di sekitarnya. Tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Ada lubang hitam di dalam dirinya yang dengan gila-gilaan menyerap energinya. Dia mengerutkan kening. Dia dengan cepat menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menghentikan proses penyerapan, dan kemudian dia memeriksa tubuhnya sendiri. Dia menemukan bahwa tiga bunga jelek telah tumbuh di perutnya, setiap bunga seperti tengkorak yang dengan gila-gilaan mengisap ki internalnya. Akar yang tak terhitung jumlahnya meluas ke organ internalnya. Setiap akar mengeluarkan semacam cairan. Sepertinya zat itulah yang telah mematikan pikirannya dan memberinya ilusi keabadian yang diinginkannya. Sialan semuanya. Zaur Wizi mendengus. Dia melepaskan kekuatannya dan setiap inci kulitnya melonjak dengan cahaya kemasan. Tiga bunga seperti tengkorak menjerit dengan sedih, dan akar-akarnya meliup-liup dengan panik. Mereka melepaskan energi hitam untuk melawan. Namun, jenis kultivasi apa yang dimiliki Kaisar? Mereka hanya berhasil bertahan selama beberapa detik sebelum mereka dibakar oleh cahaya kemasan. Kemudian, Zaur Wizi memberi isyarat ke arah tentara yang sudah mati, menyeret mereka keluar dari danau. Dia menggunakan ucapan yang benar dan memerintahkan, bangun. Orang-orang ini masih berguna di penjara bawah tanah yang aneh seperti ini. Paling tidak, dia bisa menggunakannya untuk menguji sesuatu terlebih dahulu. Para prajurit gemetar di mana-mana, merasa seolah-olah ada bel besar yang berdering di telinga mereka. Gemetar di jiwa mereka membuat seluruh tubuh mereka menggigil, karena mereka semua bangun satu demi satu. Apa yang terjadi? Saya pikir saya akan mencapai keabadian sekarang. Hah, mengapa danau itu menjadi hitam? Apa-apaan ini? Banyak orang melihat mereka memegang buah-buahan berbentuk tengkorak, dan membuangnya ketakutan. Namun, apa yang lebih menakutkan daripada memegang buah berbentuk tengkorak? Memegang setengah dari satu. Haley melihat bahwa sisa setengah dari buah kerangka di tangannya memiliki banyak bekas gigi yang familiar. Perutnya bergejolak dan dia dengan cepat mulai muntah. Sayangnya, apa yang bisa dia muntahkan saat itu? Zawruizi berbicara. Kami terjebak dalam ilusi sebelumnya. Danau dan pohon persik semuanya palsu. Aku sudah membangunkanmu, jadi kamu baik-baik saja sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Para prajurit semua meneteskan air mata rasa terima kasih. Pada saat yang sama, mereka mengutuk ilusi. Tapi Haley malah murung. Dengan kultifasinya, dia sudah memeriksa kondisinya. Dia melihat ada bunga seperti tengkorak jelek di dalam dirinya, dan pertumbuhannya hanya sementara dihentikan oleh seberkas cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu mungkin karena apa yang baru saja dilakukan Kaisar, tetapi dia tahu bahwa penindasan seperti itu hanya sementara. Setelah batas waktu habis, cahaya kemasan akan melemah. Bunga tengkorak kemudian akan tumbuh gila-gilaan di dalam dirinya. Dia mencoba memaksa bunga itu keluar sendiri, tetapi dia gagal tidak peduli apa yang dia coba. Bunga ini sepertinya sudah menyatu dengan daging dan darahnya. Kecuali dia membuang tubuh ini, tidak akan ada cara untuk menghilangkan bunga ini. Haley dengan cepat memahami rencana Kaisar, namun dia tidak berani mengeksposnya. Dia hanya bisa melihat teman-temannya yang bersemangat dengan cemberut. Terkadang, ketidaktahuan benar-benar merupakan kebahagiaan. Zaur Wizi berjalan ke danau. Dia menekan telapak tangannya ke bawah tanpa emosi dan telapak tangan emas muncul di langit. Air danau langsung mendidih, dan segera setelah itu menguap menjadi uap dan mengungkapkan apa yang ada di dasar danau. Itu penuh dengan tulang layu, beberapa manusia, beberapa milik semua jenis binatang. Beberapa kerangka memiliki senyum aneh dari kepuasan dan penderitaan, mirip dengan apa yang tentara Raja Kimanor miliki di wajah mereka sebelumnya. Rasa dingin menjalar di punggung mereka, bahkan Zaur Wizi tidak terkecuali. Jika bukan karena dia baru saja berbalik, pada saat dia bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, bunga-bunga aneh itu mungkin sudah selesai matang di tubuhnya. Menghilangkan mereka kemudian akan lebih sulit. Dia dengan cepat menyebarkan kesadaran surgawinya, dan alisnya segera berkerut. Biasanya, indera surgawinya bisa mengelilingi seluruh ibu kota kapanpun dia mau, tapi sekarang, itu hanya mencapai beberapa lusin sang out. Dia jelas sedang ditekan oleh hukum khusus dunia, ini. Kami akan maju dan melanjutkan pencarian kami. Zaur Wizi tidak merasakan keberadaan makhluk misterius di dekatnya, jadi dia menyerah untuk mencari tempat itu. Prioritas utama saat ini adalah gunung suci tertinggi. Ada sebuah istana megah yang jelas merupakan pusat dari tiga gunung suci ini. Jika ada harta rahasia, kemungkinan besar itu adalah tempat mereka berada. Tapi setelah mengalami semua yang terjadi di sini, semangat tinggi sebelumnya sekarang diselimuti kesuraman yang cemberut. Tampaknya tempat ini mungkin tidak memiliki obat keabadian. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan menyingkirkan kecil suuan itu terlebih dahulu. Dia sangat marah. Itu semua kesalahan pohon persik yang aneh ini. Dengan sapuan lengan bajunya, seberkas cahaya kemasan terbang keluar. Pohon persik yang aneh segera mulai terbakar dengan ganas, dan segala macam wajah hantu yang aneh menjerit dengan sedih. Yang lain menjadi pucat karena ketakutan saat mereka menyaksikan. Hutan persik terlihat lebat, tetapi bagi Zauruizi, menghancurkannya sangatlah mudah. Seluruh tempat terbakar menjadi abu hanya dalam beberapa detik. Dia mendengus, lalu berbalik untuk berjalan ke arah zuuan melarikan diri. Orang-orang Raja Kimanor dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tapi mereka berhenti tak lama kemudian. Pemandangan yang berkembang tidak terlihat dimanapun, telah digantikan dengan gurun yang membentang tanpa henti. Mungkinkah itu ilusi lain? Haley bertanya sambil meneguk. Zauruizi menggelengkan kepalanya. Aku baru saja merasakan getaran ki yang intens di udara. Ruang di sini baru saja mengalami transformasi, jadi apa yang ada di depan kita bukanlah ilusi, tetapi gurun yang nyata. Dia mengerutkan kening dalam. Jika ini benar-benar terjadi, tempat yang pernah zuuan kunjungi mungkin bukan tempat yang sama dengan yang dia masuki. Memburu anak itu akan merepotkan. Mari kita menuju istana di bagian paling atas dulu. Zauruizi dengan cepat membuat keputusan. Bagaimanapun, mereka semua berada di sebuah pulau, jadi zuuan tidak punya cara untuk melarikan diri. Begitu dia selesai menyelidiki penjara bawah tanah ini dan mendapatkan warisannya, dia kemudian perlahan-lahan akan menemukan kecil itu. Aku, zuuan menggosok hidungnya. Aku yakin seorang cantik merindukanku sampai mati. Mili memutar matanya. Berharap kau mati terdengar lebih akurat. Zuan tersenyum malu. Dia harus mengakui bahwa itu benar-benar mungkin. Bagaimanapun, dia masih menerima poin kemarahan dari kaisar dari waktu ke waktu. Hah, sepertinya ada kuil aneh di depan, kata Bilinglong. Zuan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kuil raksasa seratus sang. Tapi candi itu agak aneh dalam arsitektur. Itu tidak seperti kuil lain yang pernah dilihatnya. Itu tidak memiliki sedikitpun kesucian dan kehidmatan, tetapi malah tampak seperti monster yang sedang beristirahat. Bab 853 Kuil ini terlihat seperti ikan yang aneh. Setelah melihatnya sebentar, Bilinglong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tapi apakah benar-benar ada ikan sebesar itu di dunia ini? Ada, seperti paus besar. Zuan melihat ke kuil yang aneh. Dia merasa itu lebih besar daripada paus biru di dunia lamanya. Hah, mungkinkah? Mili terdiam, bingung. Zuan dengan cepat bertanya, Tuan Permaisuri, kapan Anda terbiasa berhenti di tengah kalimat Anda? Benda apa ini? Mili menggelengkan kepalanya. Mari kita lihat-lihat dulu. Saya ingin memastikan itu benar-benar seperti yang saya curigai. Zuan ingin menanyakan informasi lebih lanjut, tetapi Bilinglong tiba-tiba berteriak ketakutan. Lengan seperti zombie telah keluar dari tanah dan mencengkeram pergelangan kakinya. Namun, Bilinglong memang memiliki enam tingkat kultivasi. Dia dengan cepat memotongnya setelah alarm awalnya. Pada saat yang hampir bersamaan, lebih banyak tangan terulur untuk meraih kakinya. Selanjutnya, tanah di sekitar mereka menjadi kental seperti rawa. Pusat gravitasinya menjadi tidak stabil dan dia mulai jatuh. Untungnya, reaksi Zuan cepat. Dia mengangkatnya dan memotong tangan di sekitar kakinya sebelum melompat kembali ke tanah yang kokoh. Apa itu? Jantung Bilinglong masih berdebar saat dia menatap ke tempat mereka baru saja berada. Tanah menjadi sangat berlumpur. Ternyata bukan tanah padat sama sekali, melainkan rawa. Lengan yang tak terhitung jumlahnya terulur dari rawa dan meraih dengan panik ke udara, seolah-olah mereka ingin menyeret apapun yang hidup ke dalam jurang. Kulitnya memucat ketika dia melihat pemandangan itu. Gadis-gadis memiliki penolakan alami terhadap hal-hal menyeramkan seperti itu. Saya tidak tahu, mereka terlihat seperti mayat yang bergerak, kata Zuan dengan tatapan muram. Bilinglong hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia membungkuk dan mencengkram betisnya, berkeringat dingin. Zuan berjongkok di sebelahnya. Dia mengangkat gaunnya sedikit dan melihat bahwa betisnya yang halus dan putih memiliki beberapa sidik jari hitam hangus di atasnya. Pada awalnya, Bilinglong malu ketika seorang pria mengangkat roknya, tetapi dia terkejut ketika dia melihat sidik jari hitam. Ini disebabkan oleh ki jahat dunia. Ki jahat ini melahap makhluk hidup. Bahkan hanya dengan satu sentuhan dapat menyebabkan kerusakan besar. Zuan menyampaikan apa yang Mili katakan padanya. Ah, lalu bagaimana kita akan menyeberang? Bilinglong terkejut. Rawa ini akan sulit untuk diseberangi sejak awal. Bagaimana mereka bisa pergi ke sisi lain dengan begitu banyak roh pendendam di sana? Dia tidak terlalu khawatir dengan tanda yang ada di tubuhnya, karena lukanya tidak terlalu besar dan dia bisa bertahan. Tapi sekarang, mereka tidak bisa melanjutkan, namun mereka juga tidak bisa kembali. Jika Kaisar menyusul, satu-satunya hal yang menunggu mereka berdua adalah kematian. Bilinglong tidak tahu bahwa kelompok Zaur Wizi telah mengambil jalan yang sama sekali berbeda, dan saat itu, mereka juga berada dalam situasi yang cukup sulit. Ada gurun besar di depan mereka. Namun, Zaur Wizi tidak ragu sama sekali dan memimpin kelompok mereka masuk. Gurun besar ini mungkin terlarang bagi orang normal, tapi itu bukan masalah besar bagi para pembudidaya seperti mereka. Tapi begitu mereka mencapai kedalaman gurun, beberapa masalah muncul. Ada suara gemerisik di sekitar mereka. Mereka terjadi dan mematikan pada awalnya, sehingga kelompok tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun akhirnya, suara itu semakin keras dan semakin keras. Selanjutnya, banyak suara datang dari bawah kaki mereka. Haley sudah sangat kesal karena dia memiliki bunga tengkorak di dalam dirinya. Ketika dia melihat itu, dia memutuskan untuk membanting telapak tangannya ke tanah. Suara-suara itu segera menjadi lebih lembut. Beberapa tentara kematian menggali pasir dan menemukan banyak kalajengking hitam yang telah mati karena tumbukan. Mereka semua merasa kagum terhadap kekuatan telapak tangan Haley. Tapi Zaur Wizi mengerutkan kening, menatap kalajengking. Kalajengking ini berbeda dari kalajengking yang dikenal. Mereka tiga sampai empat kali lebih besar, dan mereka seluruhnya berwarna hitam mengkilat yang aneh. Beberapa saat kemudian, mayat kalajengking hitam menghilang menjadi asap hitam. Prajurit Raja Kimanor semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hati-hati, ekspresi Zaur Wizi tiba-tiba berubah, karena lebih banyak suara gem risik mengelilingi mereka. Selanjutnya, mereka bahkan lebih keras dari sebelumnya. Pasir di sekitarnya mulai bergolak, seolah-olah ada sesuatu yang menggeliat di dalam. Orang-orang dari Raja Kimanor menarik senjata mereka. Mereka semua sangat ketakutan oleh bahaya yang tidak diketahui. Pasir tiba-tiba terbang ke udara di sekitar mereka, dengan cepat menumpuk. Kemudian, dengan suara teredam, kalajengking hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dan dengan panik mengerumuni kelompok itu. Orang-orang dari Raja Kimanor terkejut. Mereka mengacungkan senjata mereka dalam pertahanan, dan segala macam skill elemental terbang keluar. Untuk pembudidaya seperti mereka, berurusan dengan segerombolan kalajengking seharusnya tidak sulit sama sekali, tetapi kalajengking ini terlalu aneh. Mereka tampaknya memiliki kekebalan terhadap banyak serangan elemental. Dengan jumlah mereka, mereka segera berhasil menyengat seorang kultifator. Orang itu segera berteriak sedih dan mulai berguling-guling di tanah kesakitan. Ini semua adalah tentara kematian elit. Biasanya, mereka bahkan tidak akan cemberut karena luka-luka mereka, namun prajurit itu berteriak dengan sangat getir. Sangat mudah untuk membayangkan betapa menyakitkan sengatannya. Zaur Wizi mendengus. Gelombang cahaya kemasan keluar dari tempatnya di tengah kelompok. Kalajengking hitam langsung menghilang menjadi asap hitam begitu mereka melakukan kontak dengan cahaya. Banyak kalajengking hitam di sekitar mereka benar-benar tersapu bersih dalam sekejap. Haley melebarkan matanya. Dia berpikir dalam hati, kekuatan kaisar cukup besar untuk mengejutkanku lagi dan lagi. Jika saya seorang wanita, saya mungkin akan jatuh cinta padanya. Apa yang salah dengan putri mahkota itu? Dia benar-benar mengikuti bocah cantik itu. Zaur Wizi berkata dengan acuh tak acuh, perlakukan luka-lukanya. Kami melanjutkan. Dorongan pertamanya adalah membuang orang itu agar tidak terikat. Namun, sebagai seorang pemimpin, dia tahu bahwa begitu dia kehilangan moral para prajurit, tidak ada artinya membawa salah satu dari mereka. Mereka sudah sedikit bimbang ketika banyak dari mereka mati karena eksperimen platform terapung. Jika hal seperti itu terjadi lagi, mereka pasti akan marah. Itulah mengapa dia harus menggunakan beberapa metode penenangan pada waktu yang tepat. Haley segera tersadar dari linglung ketika mendengar kata-kata itu. Sebagai ahli peringkat ke-9, dia jelas memiliki beberapa obat yang bagus. Dia biasanya tidak akan mau menggunakannya pada orang lain sama sekali, tetapi karena Kaisar telah berbicara, dia hanya bisa merawat orang yang terluka sambil merasa sedih di dalam. Huff! Aku menarik kembali kata-kataku. Orang itu sangat pelit, dia hanya tahu bagaimana memeras setiap tetes terakhir dari kita. Tidak heran wanita itu meninggalkannya untuk pria lain. Kelompok mereka melanjutkan ke Padanggurun. Pada beberapa kesempatan, Kaisar harus turun tangan untuk menyingkirkan kalajengking. Kalajengking menjadi semakin banyak, dan mereka tampaknya semakin kuat dan kuat juga. Bahkan dia mulai merasakan tekanan. Saya percaya kalajengking hitam ini diciptakan dari Ki jahat. Mereka mengandalkan dunia ini untuk keberadaan mereka. Kecuali kita benar-benar menghancurkan dunia ini, mereka tidak akan pernah benar-benar menghilang. Alis Zaur Wizi berkerut dalam. Tapi segera setelah itu, dia merasa jauh lebih baik. Huff! Bahkan jika aku mengalami sakit kepala seperti itu, Zuan itu pasti akan mati jika dia menghadapi bencana yang sama. Aku, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin lagi. Hanya siapa yang memikirkanku? Ada apa dengan anda? Apa kamu sakit? Bilinglong agak khawatir. Biasanya berbicara, setelah mencapai tingkat tertentu, pembudidaya tidak akan sakit. Jika mereka benar-benar sakit, itu berarti semuanya benar-benar serius. Saya baik-baik saja. Zuan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengulurkan tangan ke pergelangan kakinya. Perasaan kulitnya halus dan lembut, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah dimanjakan sebagai putri mahkota selama bertahun-tahun. Bilinglong tersipu saat merasakan kehangatan tangannya. Kenapa dia menyentuhku sekarang? Haruskah aku menolaknya atau berpura-pura tidak merasakan apa-apa? Dia merasa bertentangan ketika tiba-tiba, arus hangat melewati pergelangan kakinya. Rasa sakit yang menyengat langsung menghilang, dan bahkan sidik jari hitam pun hilang. Bagaimana anda melakukannya? Bilinglong kaget dan senang. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Zuan terkekeh dan tidak menjawab pertanyaannya. Ayo cepat dan terus bergerak. Setelah mengatakan itu, dia membawanya ke rawa. Bilinglong ketakutan. Ada roh pendendam. Tapi dia membeku di tengah kalimatnya. Dia terkejut menemukan bahwa lengan roh pendendam ingin menjangkau mereka berdua. Namun untuk beberapa alasan, mereka tiba-tiba mundur ketakutan dan menjauh. Seolah-olah merekalah yang melihat hantu dan malah ketakutan. Setiap kali Zuan melangkah, semua tanah rawa lembek dalam jarak beberapa meter darinya tertutup lapisan es, membuatnya seolah-olah mereka berjalan di tanah yang kokoh. Ini adalah pedang kepingan salju. Tapi aku tidak pernah mendengar bahwa pedang kepingan salju memiliki efek menangkal jahat. Bilinglong cukup bingung. Zuan memiliki senyum santai di wajahnya. Sudah berapa kali dia memasuki ruang bawah tanah seperti itu. Dia sudah ahli dalam berurusan dengan roh-roh yang telah meninggal ini. Setelah dia mengolah sutra asal primordial ke lapisan kedua, dia telah memperoleh kemampuan untuk menindas semua keberadaan almarhum yang jahat. Dia sudah menyelesaikan level ketiga sekarang. Roh pendendam di bawahnya merasakan ancaman naluriah, jadi mereka secara alami ingin tinggal sejauh mungkin. Segera setelah itu, mereka berdua menyeberangi rawa itu dan tiba di depan kuil yang aneh itu. Itu sudah cukup usang. Tidak ada papan nama, dan bahkan salah satu pintu gandanya hilang. Yang tersisa telah didorong sedikit ke dalam, permukaannya tertutup sarang laba-laba. Itu tampak seolah-olah akan runtuh dalam sekejap. Ada dua garis samar yang terukir di sisi pintu. Mili membacakan, gunung-gunung dalam kegelapan, monster tak terlihat di tempat tinggalnya. Huh, bagaimanapun juga itu dia. Bab 854. Siapa yang Anda bicarakan? Zuan tercengang. Apakah ini tentang pria atau wanita? Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang ketika dia melihat Mili menyebut orang lain. Dia tidak akan peduli jika itu gadis lain, tetapi jika itu laki-laki. Maka, Mili tidak tahu apa yang dia pikirkan, atau dia mungkin telah meraih benda terdekat dan mulai memukulnya dengan benda itu. Dia bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Sufu? Maksudmu Sufu yang mencari di lautan dengan 3000 orang untuk menemukan obat keabadian? Zuan terkekeh. Akan sangat sulit untuk tidak tahu tentang dia. Memang, itu dia, Mili menatap dua baris kata itu. Dua kalimat ini berbicara tentang Sufu. Saya sudah curiga ketika melihat bentuk candi ini. Sekarang, mereka telah dikonfirmasi. Setelah Ying Zheng menyatukan dunia, dia tidak lagi memiliki saingan yang harus dihadapi. Dia adalah seorang pria dengan ambisi besar, memamerkan dirinya bahkan lebih besar dari tiga penguasa dan lima kaisar. Dia jelas tidak ingin pada akhirnya kembali ke tanah seperti para penguasa lainnya, jadi dia mulai mengejar jalan keabadian. Banyak individu yang luar biasa melangkah maju ketika berita ini keluar, yang paling terkenal di antara mereka adalah Lu Sheng, Han Zhong, Su Fu, dan Ho Sheng. Yang paling terkenal dari mereka secara alami adalah Su Fu. 28 tahun setelah kekaisaran didirikan, Su Fu mengklaim bahwa ada tiga gunung suci di laut tempat tinggal makhluk abadi, Peng Lai, Fang Sang, dan Ying Su. Karena itu, Ying Zheng mengirimnya keluar dengan beberapa ribu orang, serta tiga tahun jatah, pakaian, obat-obatan, dan peralatan untuk mencapai tempat-tempat itu, menginvestasikan banyak sumber daya di sana. Namun, Su Fu tidak pernah bisa mencapai gunung suci bahkan setelah berlayar ke laut selama beberapa tahun. 37 tahun setelah kekaisaran didirikan, Ying Zheng menanyakan alasan kegagalan mereka, dan Su Fu mengatakan bahwa ada ikan raksasa yang aneh menghalangi mereka untuk maju dan dia membutuhkan bantuan untuk mengalahkannya. Ying Zheng mengizinkan ini, mengirim orang-orang kuat dari istana dan membunuh ikan itu. Mili berhenti pada saat itu. Dia menatap kuil di depannya. Jika kecurigaanku tidak salah, kuil ini dibuat menggunakan tulang ikan aneh itu. Zuan berteriak ketakutan. Kuil besar ini sebenarnya terbuat dari ikan. Seberapa besar ikan itu? Petik 2. Mili memutar matanya. Apakah menurutmu ikan acak apapun sudah cukup untuk meyakinkan Ying Zheng bahwa itu adalah alasan dibalik penghalang Su Fu, dan lebih jauh lagi untuk membuatnya mengirim semua orang kuat itu untuk menjatuhkannya? Jika saya membuat tebakan kasar, ikan itu ada di sekitar peringkat Grandmaster dunia ini. Petik 2. Grandmaster. Zuan menelan ludah. Jika ada ikan raksasa di peringkat Grandmaster, maka itu pasti penguasa suatu wilayah di laut. Siapa yang bahkan mengganggu siapa di sini? Itu mengganggu jalan Ying Zheng menuju keabadian, sehingga mayat ikan aneh itu ditarik keluar. Ying Zheng bahkan memeriksanya sendiri. Namun, setelah itu tidak ada lagi rekaman tentang masalah tersebut. Saya tidak menyangka tulang-tulang ini tertinggal di sini. Seru milih. Lalu bagaimana setelah itu? Apakah Su Fu menemukan obat abadi itu? Zuan tidak bisa tidak bertanya. Meskipun dia sudah mendengar cerita sebelumnya, sejarah dunia ini tidak sama persis dengan dunianya yang lain, melainkan versi dongeng yang dilebih-lebihkan. Itulah mengapa dia tidak percaya diri jika apa yang terjadi setelahnya sesuai dengan ingatannya. Begitu ikan aneh dan kuat itu terbunuh, Su Fu menyeberangi lautan lagi. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, karena saya disegel segera setelah itu. Mili tertawa mengejek diri sendiri. Tapi saya rasa dia gagal, jika tidak, bagaimana mungkin dinasti kin dihancurkan? Zuan mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Anda mengatakan sebelumnya bahwa 28 tahun setelah pendirian kekaisaran, Su Fu mengajukan petisi, dan kemudian 37 tahun setelah ikan yang kuat ini dibunuh. Anda ada di sana untuk semua itu. Tapi kaisar pertama sudah duduk di atas tahta selama 37 tahun, jadi dia seharusnya setidaknya berusia lima puluhan, dan kamu adalah permaisuri Ying Zheng. Berapa umurmu saat itu? Dia ingat bahwa saat dia membuka segel Mili, dia jelas terlihat seperti seorang wanita muda. Meskipun pembudidaya bisa menyembunyikan usia mereka, tidak ada jejak usia. Sulit baginya untuk mengasosiasikannya dengan seorang wanita tua sama sekali. Mili mendengus. Meminta usia seorang gadis itu tidak sopan. Zuan terkekeh malu. Ayolah, kita sudah sangat dekat. Apa yang tidak bisa kita bicarakan satu sama lain? Aku bahkan bukan partner aslinya. Mili menjadi kesal di tengah kalimatnya. Terlepas dari apakah saya berusia 18 atau 80, saya sudah melewati 8.880 sekarang. Itu lebih dari cukup untuk menjadi leluhurmu. Huff. Zuan terdiam. Gadis-gadis berada di puncak mereka di tahun ketiga kuliah mereka. Bagaimana dengan seseorang yang berumur 8.880? Dia hanya bisa terus-menerus menghibur dirinya sendiri. Hal-hal di dunia kultifasi tidak dapat dilihat melalui konsep usia sebelumnya. Deli abadi dari legenda itu dengan mudah mencapai puluhan ribu tahun. Jika dia menggunakan itu sebagai perbandingan, bukankah Mili masih muda? Bilinglong tiba-tiba bertanya, Ah Zuan, apa yang kamu gumamkan pada dirimu sendiri? Zuan tersentak dari linglungnya. Tidak, tidak ada. Komunikasi melalui jiwa sangat cepat. Meskipun dia dan Mili telah bertukar banyak kata, tidak banyak waktu telah berlalu di dunia nyata sama sekali. Cepat dan datang untuk melihat. Apa patung-patung ini? Bilinglong gemetar saat dia melihat dua baris patung gelap. Tempat itu sangat aneh. Pencahayaan di kuil terlalu gelap, jadi Zuan menggunakan pedang apinya untuk menyalakan beberapa obor dan lilin di dekatnya. Anehnya, mereka menyala bahkan setelah begitu banyak waktu berlalu. Kuil itu menjadi cerah. Mereka berdua akhirnya bisa melihat interior dengan jelas. Ada delapan patung total di kedua sisi. Penampilan mereka semua aneh dan menyeramkan. Kuil ini tampaknya memuja banyak dewa jahat. Bilinglong merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arah Zuan. Terlepas dari apakah itu penampilan luar kuil ini? Apa yang mereka alami dalam perjalanan ke sini? Atau patung-patung yang tampak jahat ini? Mereka semua menunjuk pada tanda-tanda buruk. Mili mencibir. Kurang pengetahuan. Ini adalah guntur umum, petir ibu, dewa angin, dewa hujan, yaksa, dan makhluk-makhluk serupa lainnya. Dewa jahat apa? Zuan bingung. Lalu mengapa mereka menguduskan gambar-gambar ini di sini? Saya rasa karena Sufu dan yang lainnya berlayar ke laut untuk waktu yang lama, mereka membangun patung-patung ini untuk mengharapkan keselamatan dari badai dan bencana alam lainnya, jelas Mili. Zuan mengangguk. Para pembudidaya di dunia ini mungkin lebih kuat dari orang-orang biasa di dunia sebelumnya, tetapi juga, bencana dan kekuatan dunia juga jauh lebih besar daripada bencana alam di dunia sebelumnya. Ada banyak waktu di mana bahkan pembudidaya yang kuat tidak bisa menentang mereka. Mereka hanya bisa membangun kuil dan berdoa untuk keselamatan. Maka yang disembak di posisi tertinggi adalah Dewa Laut. Mili melayang ke depan saat dia berbicara. Dia melihat ada patung di depan, tapi ekspresinya langsung kosong ketika dia melihatnya dari dekat. Zuan mengambil kesempatan untuk menghibur Bilinglong sedikit. Dia membawanya ke tempat Mili berada. Dia melihat patung yang berukuran dua kali lipat dari yang lain, duduk di atas kura-kura batu raksasa. Dibandingkan dengan Jenderal Guntur, Yaksa, dan patung lainnya, patung ini terlihat jauh lebih baik. Dia tampak seperti manusia, dan bahkan agak tampan. Tapi Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ia hanya merasa ada yang aneh dengan patung itu. Bagaimana dia bisa menggambarkannya? Mereka yang memiliki tubuh kuat dan kuat biasanya terlihat garang, kan? Lalu mengapa pria ini mengeluarkan perasaan yang sama sekali berbeda? Kedua gaya yang berbeda ini sama sekali tidak cocok. Hem, sepertinya ada kata-kata yang terukir di dasarnya. Bilinglong mengerutkan kening. Dia cukup banyak membaca, tetapi dia tidak mengenali karakter-karakter ini. Zuan mengenalinya sebagai segel yang lebih rendah, suatu bentuk karakter Cina yang distandarisasi oleh dinasti Qin. Setelah mengalami beberapa ruang bawah tanah, dia sudah mempelajari sebagian besar karakter mereka. Dia menyeka debu dan membaca, ikan seribu tahun untuk balok, kura-kura sepuluh ribu tahun untuk penguasa tertinggi. Mili mendengus dingin, benar-benar sombong. Zuan terkejut dan menatapnya. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi marah. Mili menunjuk ke patung itu dan bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Bukankah itu Dewa Laut? Zuan tercengang. Seharusnya Dewa Laut, tapi potret yang dipahat adalah pria lain. Mili berhenti sejenak. Suaranya menjadi agak dingin. Sufu, kamu berani mengklaim dirimu sebagai penguasa tertinggi. Bab 855 Saat suara Mili melemah, suara isak tangis tiba-tiba muncul di sekitar mereka, seolah-olah ada yang menangis. Ekspresi Zuan berubah. Dia segera bergegas ke jendela untuk melihat keluar. Dia melihat rumput liar yang ditumbuhi rumput di mana-mana, dan angin bertiup sangat kencang, daun-daun raksasanya bergoyang kencang. Beberapa papan kayu yang menutupi jendela bobrok berderak karena kebisingan. Ah Su, aku merasa agak kedinginan. Wajah Bilinglong agak terlalu putih. Dia tanpa sadar merair tangannya. Tangannya sedingin es. Zuan menghiburnya, jangan khawatir, itu hanya angin. Konstruksi candi ini juga cukup istimewa, dengan lubang di mana-mana, jadi pasti ada suara rengekan hantu saat ada angin. Bilinglong menyuarakan persetujuannya, bersandar padanya dan terdiam. Zuan berkata kepada Mili, Tuan Permaisuri, ini tidak masuk akal. Bukankah pencipta tempat ini adalah Kai Sarkin? Dengan kepribadiannya yang arogan dan dominan, bagaimana mungkin dia membuat patung untuk Su Fu, apalagi membiarkan dia menulis karakter itu. Jangan bilang kalau Su Fu yang membuat kuil ini. Mili mengerutkan kening. Kamu benar, tidak mungkin Ying Zheng membuat patung seperti ini untuk orang lain. Adapun Su Fu, tempat ini telah menjadi tempat peristirahatan generasi Kai Sarkin berturut-turut, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu di sini? Apa yang kamu katakan masuk akal? Zuan mengangguk, tapi itu hanya membuatnya semakin aneh. Karena tidak mungkin Kai Sarkin, juga bukan Su Fu yang membuat tempat ini, lalu siapa di dunia ini? Mereka berdua mulai berpikir sendiri. Bilinglong tiba-tiba berteriak ketakutan. Tidak. Zuan melompat ketakutan. Dia kemudian memperhatikan bahwa Bilinglong benar-benar tertidur sambil bersandar padanya. Dia mungkin terlalu lelah. Dia telah menderita kehilangan Ki yang begitu parah, dan pikirannya selalu tegang selama ini. Zuan tidak membangunkannya dan membiarkannya tidur nyenyak. Dia membawanya ke sebuah batu dan duduk, dengan lembut menepuknya untuk menghiburnya. Tubuhnya bergetar dari waktu ke waktu, karena dia tampaknya mengalami mimpi buruk yang tidak diketahui. Dia akan melanjutkan diskusinya dengan Mili ketika Bilinglong tiba-tiba berbicara lagi. Sakit. Itu bukan nada bangga dan kompeten seperti biasanya, melainkan nada lemah dan tak berdaya. Zuan memanggilnya beberapa kali, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia hanya bisa dengan lembut menekan telapak tangannya ke punggungnya dan mengirim aliran Ki yang hangat ke dalam dirinya, memberi nutrisi pada tubuhnya seperti itu. Dia berharap kehangatan itu bisa membantu meringankan mimpi buruknya. Namun tak lama kemudian, Bilinglong tiba-tiba berseru sambil terisak, sakit. Harap lebih lembut, ah Zuan. Zuan terdiam. Mili juga berbalik ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berkata sambil menyeringai, wanita itu bermimpi bahwa kamu melakukan sesuatu padanya. Sebelum Zuan bisa menjawab, Bilinglong perlahan membuka matanya. Ketika dia pertama kali melihat Zuan, ekspresinya kosong, lalu air mata sepertinya akan keluar dari matanya yang indah. Dia terus berputar dalam pelukan Zuan. Tangan putihnya yang putih dengan lembut membelai wajah Zuan, lalu melanjutkan ke bawah. Mereka melewati lehernya, lalu dadanya. Apakah wanita ini sedang berahi? Mili mendengus. Dia berbalik dan tampak fokus pada keanehan kuil ini. Dia tidak dalam mood untuk memperhatikan drama acak mereka. Zuan merasa tenggorokannya kering karena perasaan mengejutkan di lengannya. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan bertanya, Kamu sudah bangun. Bilinglong menyuarakan persetujuannya. Suaranya sangat lembut. Kamu melakukan semua itu padaku dalam mimpiku. Kamu berani menanyakan itu padaku sekarang. Zuan terdiam. Apa hubungannya mimpimu denganku? Dia harus mengakui bahwa wanita adalah penggoda alami. Bahkan seseorang yang selalu bersungguh-sungguh seperti Bilinglong akhirnya menjadi sangat kuat ketika dia menggodanya. Matanya yang besar dan berkabut itu, tubuhnya yang luar biasa lembut dan indah, suaranya yang lembut. Setiap bagian menjadi undangan yang mematikan. Zuan baru saja melunakan tubuhnya tiga kali lipat dengan sutra asal primordial, jadi energi yangnya sudah mencapai puncaknya. Dia segera menjadi keras ketika dia tergoda seperti itu. Ketika dia merasakan tekanan mencekiknya, Bilinglong tersipu. Dia berkata dengan lembut, Ah Zu, aku sudah memikirkan semuanya. Kaisar ingin kita mati. Kita mungkin bisa kabur sekarang, tapi akhirnya kita akan tertangkap. Daripada berlari ketakutan siang dan malam tanpa istirahat hanya untuk akhirnya mati, lebih baik kita memilih untuk meraih kebahagiaan setiap hari. Zuan menelan ludah dengan susah payah. Apa yang kamu coba katakan? Bilinglong menatapnya dengan matanya yang indah, dan Zuan merasa jiwanya telah dicengkeram. Dia melanjutkan, Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Anda bahkan menggunakan saya untuk membuatnya marah dengan sengaja sebelumnya. Kata-kata itu adalah pikiranmu yang sebenarnya juga, kan? Diekspos membuat Zuan tidak bisa menahan perasaan malu. Bibir merah lembab Bilinglong mendekat. Meskipun kita tidak bisa mengalahkannya, kita bisa membalas dendam, kan? Sementara itu, di gurun, Zhao Ruizi bersin. Kemudian, dia melihat ke atas dan bertanya, Heli, apakah kamu melihat sedikit warna hijau di sana? Kelompok mereka melanjutkan perjalanan ke padang pasir sambil berperang melawan roh-roh kala jengking hitam yang jahat, dan mereka secara tidak sengaja jatuh ke dalam pusaran pasir hisap. Dengan kultifasi Zhao Ruizi, dia jelas tidak akan terjebak oleh pasir sepele. Namun, sementara tentara Raja Kimanor sedang berjuang, mereka akhirnya mengekspos beberapa tembok kota di pasir. Itu membuatnya sadar ada sisa-sisa kota kuno yang terkubur di bawah pasir. Pasir tak berujung akhirnya menjadi sedikit berbeda. Dia punya perasaan bahwa tempat ini memiliki apa yang dia butuhkan. Dia dengan demikian membawa semua orang ke sisa-sisa kota bawah tanah. Namun, mereka menemui masalah begitu mereka masuk. Lautan api menyembur keluar ketika para pengintai membuka gerbang kota. Untungnya, Zhao Ruizi dengan cepat memadamkan api, tetapi kedua pengintai itu sudah terbakar menjadi abu. Setelah itu, para penyintas meningkatkan kewaspadaan mereka menjadi 120%. Mereka menemukan segala macam jebakan dan mekanisme di reruntuhan sesudahnya. Namun, orang-orang ini adalah tentara yang terlatih untuk memulai. Bersama dengan Zhao Ruizi yang mengawasi berbagai hal, mereka dapat melewatinya dengan lebih takut daripada terluka. Kelompok mereka akhirnya memasuki aula yang luas dan menemukan beberapa hal, tetapi hal itu tidak berguna bagi Zhao Ruizi. Ketika dia menyadari bahwa mereka gagal menemukan petunjuk apapun yang berhubungan dengan keabadian, dia menjadi jengkel. Dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa hijau di atasnya. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasakan gelombang gangguan. Meskipun Haley mengatakan dia tidak melihat hijau, Zhao Ruizi masih tidak merasa lega. Karena itu, dia mengirimkan serangan telapak tangan di atasnya. Itu menghancurkan lempengan batu hijau yang bersinar menjadi berkeping-keping, dan pasir mengalir ke dalam ruangan. Kelompok itu dengan cepat menyingkir. Saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak, Ayo cepat, ada prasasti di sini. Zhao Ruizi juga memperhatikan bahwa sebuah prasasti besar telah jatuh bersama dengan pasir hisap. Sosoknya berkedip, dan dia muncul tepat di sebelah prasasti. Pasir hisap yang jatuh di atasnya terhalang oleh gelombang ki yang tak terlihat. Dia menatap Haley, berkata, pergi pasang lubang itu. Seluruh istana bisa dibanjiri pasir jika tidak ada yang dilakukan. Haley merajuk, kau lah yang membuat lubang itu, tapi kau ingin aku memperbaikinya. Kenapa aku sangat tidak beruntung. Tapi dia tidak berani menyuarakan keluhan apapun dan dengan cepat terbang, menekan punggungnya ke lubang. Dia meraih sisi langit-langit dengan tangannya, menggunakan tubuhnya untuk memblokir pasir hisap. Pasir tak berujung dituangkan ke bawah. Tekanan luar biasa sulit untuk ditahan bahkan untuk pembudidaya peringkat 9 tahap puncak seperti dia. Dia hanya bisa berharap kaisar akan menyelesaikannya dengan cepat, lalu membawa semua orang keluar dari sini. Zaur Wizi melihat prasasti di depannya. Dia tidak mengenali materinya. Itu sepenuhnya berwarna hijau. Banyak karakter di dalamnya sudah tidak terbaca, dan hanya beberapa kalimat yang tersisa. Karakternya sangat aneh. Namun, Zaur Wizi dipelajari dengan sangat baik. Dia telah melihat karakter serupa dari beberapa catatan kuno. Dia perlahan membaca untuk dirinya sendiri. Di atas kekacauan terletak awan gelap, gerbang surgawi terbuka lebar. Matahari besar kembali ke istana emas, bintang selatan bergerak di sekitar Alyot. Kanopi kekaisaran terletak dalam warna ungu, musik elegan memasuki zeng. Mereka yang mengerti akan menerima hidup yang kekal. Hidup abadi. Napasnya cepat menjadi tergesa-gesa ketika dia membaca dua kata terakhir. Bab 856 Zaur Wizi mulai kehilangan harapan setelah apa yang terjadi dengan pohon persik palsu. Namun, sekarang dia melihat jalan lain, dia langsung merasa energi lagi. Dia dengan cepat meninjau kembali apa yang baru saja dia baca. Di atas kekacauan terletak awan gelap, gerbang surgawi terbuka lebar, mungkin berarti sebuah gerbang besar telah terbuka di dalam awan gelap. Dia mengingat adegan dunia itu sendiri dihancurkan, bagaimana langit dan bumi telah terbalik. Ada awan gelap yang berkelap-kelip dengan kilat, lalu tiga gunung suci muncul. Kata-kata ini kemungkinan besar mengacu pada adegan itu. Tapi apa yang dilakukan? Matahari yang agung kembali ke Istana Emas, bintang selatan bergerak di sekitar Alyot. Kanopi kekaisaran terletak dalam warna ungu, musik elegan memasuki zeng. Mereka yang mengerti akan menerima hidup yang kekal maksudnya. Samar-samar dia mengingat catatan kuno yang menyebutkan istilah, Alyot, sepertinya itu nama sebuah bintang. Meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa fenomena astronomi tertentu sedang dijelaskan. Apakah pola selestial tertentu harus diselaraskan agar dia mendapatkan kehidupan kekal? Ekspresi Zawar Wizi berubah beberapa kali. Dia percaya bahwa dia tidak tertandingi di dunia ini, bahwa tidak ada yang terlalu sulit baginya. Dia tetap tenang bahkan ketika dunia itu sendiri dihancurkan sebelumnya. Tapi sekarang, dia benar-benar mulai merasa sedikit putus asa. Jika pola selestial tertentu diperlukan, bagaimana dia bisa memengaruhi bintang-bintang di atas? Menurut apa yang dia ketahui, banyak dari pola surgawi ini hanya terjadi sekali dalam waktu yang lama. Interval terpendek membutuhkan waktu beberapa dekade, sedangkan interval yang lebih panjang membutuhkan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Itu jelas bukan hal yang bisa dikendalikan oleh kekuatan manusia. Haley merasakan gelombang energi mengamuk keluar saat memblokir lubang di langit-langit itu. Suasana hati Kaisar jelas menjadi sedikit tidak stabil. Dia terkejut, tetapi pikirannya bergerak cepat dan dia berkata, Selamat, yang mulia. Zaur Wizi memberinya tatapan dingin. Tidak ada yang layak dirayakan. Ketika mata Zaur Wizi melewati Haley, Haley merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah membeku. Dia tidak ragu sedetik pun bahwa jika dia tidak bisa menunjukkan nilainya, pihak lain akan segera melenyapkannya. Dia menelan ludah, dan kemudian dengan cepat berkata, Dungeon di gunung belakang akademi ini tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun, namun seluruh dunia terbalik ketika Yang Mulia masuk dan Dungeon baru muncul. Jelas karena Yang Mulia adalah tempat Dungeon baru ini ditakdirkan. Bukankah, awan gelap menyelimuti diriku yang lelah, pintu surga terbuka lebar, menggambarkan apa yang baru saja kita alami. Karena kata-kata sebelumnya telah dikonfirmasi, fenomena langit kemungkinan besar akan segera dikonfirmasi juga. Yang Mulia, Anda datang pada waktu yang tepat, Dau kehidupan abadi ini sedang menunggumu. Dia mendengar apa yang telah dibaca Zaur Wizi sebelumnya. Sebagai seseorang di puncak peringkat ke-9, dia tidak bodoh. Dia bisa menyimpulkan arti kasar dari karakter setelah analisis sederhana. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menguraikan kata-kata itu, itu lebih dari cukup untuk sanjungan. Zaur Wizi menjadi senang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Heli. Dia tertawa terbahak-bahak. Memang? Memang. Tanda-tanda astrologi yang digambarkan oleh karakter-karakter ini, kemungkinan besar berbicara tentang masa kini. Hahaha. Heli, yang masih di langit-langit, tersenyum juga. Tapi di dalam, dia dingin dan kejam. Meskipun pola celestial telah dikonfirmasi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menerima kesempatan ini. Lagi pula, banyak dari kita datang ke penjara bawah tanah ini bersama-sama. Zaur Wizi menjadi bersemangat. Karena kita sudah menjelajahi semua rahasia tempat ini, kita lanjutkan. Mereka meninggalkan sisa-sisa kota kuno sesudahnya, kembali ke padang pasir. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Zuan dan Bilinglong sekarang. Huff. Mereka mungkin dihabisi oleh roh atau jebakan pendendam itu. Mereka harus bersyukur bahwa mereka bisa mati tanpa rasa sakit. Zuan tidak tahu apakah dia harus melakukannya atau tidak. Bilinglong seperti anak kucing kecil yang kepanasan. Dia terus menciumnya di kedua pipinya. Seluruh tubuh Zuan terasa seperti akan meledak ketika dia mencium aroma tubuhnya. Tapi dia bukan anak yang tidak berpengalaman lagi. Meskipun reaksi tubuhnya ada di sana, dia merasa ragu-ragu. Dia memberi Mili tatapan memohon. Tuan Permaisuri, dapatkah Anda membantu saya memeriksa apakah ada yang salah dengannya? Mili, yang berpura-pura mencari petunjuk tetapi sebenarnya mengupingnya, menyeringai. Namun, dia dengan cepat menutupi ekspresinya dan berkata, tes-tes, kamu baru menyadari ada yang tidak beres dengannya sekarang. Apa yang sedang terjadi? Zuan mendorong kecantikan dalam pelukannya sambil menatap Mili. Namun, perasaan luar biasa di lengannya hampir membuat rasionalitasnya runtuh beberapa kali. Mili menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi menilai dari kondisinya, dia mungkin diracun. Anda baik-baik saja karena Anda telah mengolah sutra asal primordial dan Anda memiliki kekebalan racun. Petik 2. Racun. Zuan meninjau semua yang terjadi setelah memasuki kuil ini. Sepertinya tidak ada racun, jadi mengapa dia diracuni? Tunggu. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat ke arah obor dan lilin. Dia melihat gumpalan asap samar keluar dari tempat lilin yang menyala. Di dalam terlalu gelap, jadi dia menggunakan skill flamblade-nya untuk menyalakan lilin-lilin ini. Saat itu, dia terkejut bahwa kuil yang hancur seperti itu memiliki lilin yang masih bisa dinyalakan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa mereka mungkin adalah sumber dari masalah utama. Karena itu, dia dengan cepat membawa bilinglong ke udara, membuka lubang di atap dan terbang keluar. Suara-suara mengerikan dari tangisan hantu mengelilingi mereka lagi. Siapa yang mencoba bermain hantu di sini? Tunjukkan dirimu. Zuan meraung sambil mengamati sekelilingnya. Sayangnya, selain rerumputan yang berayun keras, dia tidak melihat orang. Zuan mengerutkan kening. Dia menggunakan kemampuan rencana giyok, berencana untuk mencari di sekitar dengan bantuan beberapa makhluk kecil. Tapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada makhluk kecil untuk dikendalikan. Lupakan burung atau tikus, bahkan tidak ada serangga. Ekspresinya menjadi serius. Sudah bisa diduga bahwa danau yang penuh dengan roh pendendam tidak akan memiliki makhluk hidup, tapi ini adalah tempat di mana kehidupan tanaman tumbuh subur. Namun, masih tidak ada satupun makhluk hidup yang terpisah dari mereka berdua. Ini terlalu aneh. Kenapa kita di luar, Setelah menghirup udara segar dan mendengar raungan ganas Zuan, Bilinglong gemetar. Sedikit kebingungan muncul di matanya. Zuan mengambil kesempatan untuk memberinya pil penenang hati dan membantunya mencernanya. Kamu diracuni di dalam kuil itu. Saat efek obat menyebar ke seluruh tubuhnya, mata Bilinglong menjadi jernih kembali. Keracunan, wajah kecilnya sudah merah dari semua gerakan sebelumnya. Sekarang setelah dia menjadi jernih kembali, itu bahkan lebih terbakar. Meskipun dia diracuni, dia tidak melupakan apa yang terjadi. Ketika dia mengingat bagaimana dia merayunya beberapa saat yang lalu, dia sangat malu sehingga dia ingin melarikan diri dan bersembunyi selamanya. Apakah saya tidak punya malu? Apa yang salah denganku? Dia menjadi gila. Dia benar-benar ingin menggaruk rambutnya dengan frustrasi, tetapi rasionalitasnya menghentikannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berpura-pura tenang. Apa yang terjadi setelah saya diracun? Aku tidak melakukan apa-apa, kan? Zuan tahu seperti apa dia. Dia tahu dia akan terlalu malu jika dia menceritakan apa yang terjadi, jadi bagaimana dia bisa memaksa dirinya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak banyak. Saya membawa Anda ke sini ketika saya menyadari bahwa Anda diracuni. Petik 2. Mili memutar matanya saat dia menonton drama sebagai penonton. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Apa maksudmu? Zuan bertanya, bingung. Mili berkata sambil tersenyum, Jika dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi barusan, reaksi pertamanya seharusnya menanyakan apakah kamu melakukan sesuatu padanya, namun dia bertanya apakah dia melakukan sesuatu padamu. Sangat menarik. Zuan terdiam. Semakin cantik gadis itu, semakin baik mereka berbohong. Lebih jauh, mereka yang paling memahami wanita cantik secara alami adalah wanita cantik lainnya. Rengekan hantu itu menjadi semakin keras. Mereka bahkan samar-samar bisa mendengar suara manusia. Mati. Mereka semua mati. Terlalu kejam, 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 kejam. Suara itu kasar dan kasar, seolah sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia berbicara kepada siapapun. Pengucapannya juga agak aneh. Jika bukan karena reaksi cepat Zuan, dia tidak akan bisa memahaminya sama sekali. Ketika suara itu berbicara, rumput liar di tanah tumbuh lebih tinggi. Mereka hanya setinggi manusia sebelumnya, namun mereka mencapai puncak kuil hanya dalam beberapa saat. Mereka meraih ke arah Zuan dan Bilinglong seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Bab 857. Apa-apaan? Zuan berseru, kaget. Meski sesekali, ikut, dalam kategori permainan tentakel, tidak begitu menyenangkan ketika dia malah menjadi target. Dia menendang keluar, dengan cepat membawa Bilinglong ke samping untuk menghindari putaran tentakel. Tunggu? Tidak, Gulma tumbuh liar. Tapi ada rumput liar di mana-mana, dan rumput liar itu masih tumbuh. Mereka berdua tidak punya tempat untuk melarikan diri sama sekali. Bilinglong menghunus pedangnya dan juga menebas ilalang. Pedang yang cocok untuk putri mahkota secara alami sangat tajam, dengan cepat memotong banyak rumput liar. Namun, itu tidak menghentikan pertumbuhan mereka sama sekali. Mereka tumbuh terlalu cepat, begitu cepat sehingga mereka melampaui tingkat di mana mereka dipotong. Serangan Bilinglong menjadi lebih lambat dan lebih lambat saat dia menghadapi rumput liar yang tak ada habisnya. Akhirnya, dua rumput liar dari satu sisi melilit pergelangan tangannya. Dia melambat lebih jauh, dan selama penundaan itu, lengan dan kedua kakinya yang lain diikat oleh lebih banyak rumput liar. Dia berteriak ketakutan, karena telah kehilangan pusat gravitasinya. Gulma mengayunkannya ke udara, menyebarkan anggota tubuhnya ke posisi elang yang memalukan. Bahkan lebih banyak rumput liar menyerbu, menggeliat ke atas kakinya dan dengan cepat mencapai pahanya. Yang lain melingkari lengannya hingga ke lehernya. Mereka sudah akan mencapai wajahnya. Gulma aneh melilit tubuhnya dengan erat. Dia biasanya mengenakan pakaian tertutup, jadi mereka mengungkapkan sisi anehnya yang menggoda. Kapan Bilinglong pernah mengalami hal seperti itu? Dia malu dan takut, dan kepalanya menjadi kosong. Zuan sangat marah ketika dia melihat apa yang terjadi. Bahkan jika kita akan melakukan ini, aku harus menjadi orang yang melakukannya padanya. Sebuah pedang api menebas keluar, memotong rumput liar yang melilit Bilinglong. Nyala api terus memakan rumput liar, langsung membakar semua rumput liar yang kusut di sekujur tubuhnya. Gulma ini sebenarnya bukan makhluk hidup dan seharusnya tidak takut pada api, tapi apinya telah diciptakan dengan kekuatan Fire Phoenix. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan api Phoenix murni? Ceritan sengsara memenuhi udara, seolah-olah rumput liar kesakitan. Pertumbuhan gila mereka berhenti sejenak, lalu mereka dengan cepat mundur ke tanah. Bilinglong jatuh dari atas. Zuan menendang tanah dan terbang untuk menangkapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bilinglong merasa seolah-olah dia lebih sering dipermalukan hari itu daripada sepanjang hidupnya sampai saat itu. Dipermainkan oleh rumput liar yang tercela itu terlalu memalukan. Dia bahkan tidak bisa menghadapi Zuan. Zuan menghiburnya. Tidak apa-apa, itu sebenarnya cukup bagus untuk dilihat. Bilinglong ingin menggigitnya ketika dia mendengar itu. Tapi mengingat kembali, dia sudah melihat semuanya, jadi menggantung di sana seperti itu sepertinya bukan masalah besar. Zuan sudah berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda. Aku akan berurusan dengan monster-monster yang menggertakmu sebagai balas dendam. Bila api raksasa muncul di telapak tangannya dan membelah keluar saat dia selesai berbicara. Dia sudah memperhatikan bahwa rumput liar menyusut kembali ke satu arah. Dengan ledakan keras, bila api besar meledakan alur besar di tanah. Sesosok gelap melompat keluar dari bawah, menepuk-nepuk bara api di tubuhnya. Seorang elf, seorang driat, Zuan berseru, kaget. Dia melihat bahwa makhluk itu menyerupai manusia. Saat itu, Snow juga bisa menumbuhkan tanaman merambat dari kepalanya. Kedua keterampilan itu mirip satu sama lain. Tapi Snow sangat cantik, siapa orang jelek di depannya ini. Sulit untuk menyebutnya makhluk humanoid. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hijau, dan dia hanya bisa melihat batang tubuh dan empat anggota tubuhnya. Huf-huf-huf. Setelah memadamkan api di tubuhnya, itu memberi Zuan tatapan dendam. Anda telah berhasil mengendalikan Han Zong untuk plus 111 plus 111 plus 111 plus 111. Han Zong. Zuan kaget saat melihat nama itu. Itu benar-benar seseorang. Apa? Apakah Anda baru saja memanggilnya Han Zong? Mili tahu sistem Zuan dapat mengumpulkan kekuatan jiwa yang diciptakan dari kemarahan, dan itu tidak akan pernah membuat kesalahan. Ya, apa yang salah? Ekspresi Zuan menjadi aneh saat melihat betapa terkejutnya Mili. Dia bertanya, jangan bilang kamu mengenali monster ini juga. Mili memiliki ekspresi yang bertentangan saat dia menjawab, apakah kamu lupa bahwa aku memberitahumu bahwa semua jenis individu yang tangguh menanggapi panggilan ketika Ying Zheng menyatakan bahwa dia mengejar keabadian. Ada empat yang paling menonjol di antara mereka. Selain Su Fu, ada juga Lu Seng, Ho Seng, dan Han Zong. Zuan terdiam. Dia benar-benar terkejut kali ini. Mengapa Han Zong ada di sini? Dan bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Apakah Han Zong individu ras iblis, atau jenis makhluk aneh lainnya? Zuan benar-benar merasa sulit untuk mengasosiasikan monster di depannya dengan manusia. Tidak. Mili menggelengkan kepalanya, dia manusia. Tapi perilaku Han Zong saat itu cukup aneh. Saya mendengar bahwa dia menelan sej manis selama 30 tahun, dan kemudian menumbuhkan rambut hijau di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia memperoleh ingatan yang sangat kuat dan menjadi kebal terhadap api dan air. Bahkan jika dia menumbuhkan rambut hijau di sekujur tubuhnya, seharusnya tidak bisa tumbuh selama itu, kan? Zuan mengingat rumput liar di mana-mana. Dia sudah membakar begitu banyak dari mereka dengan api Phoenix-nya, namun masih ada begitu banyak yang menutupi Han Zong. Betapa konyolnya itu. Waktu itu tidak terlalu lama. Mungkin karena banyak waktu telah berlalu sejak saat itu. Mili menatap monster berambut panjang itu. Ekspresinya sangat bertentangan. Zuan merasa ngeri. Anda menumbuhkan rambut hijau di sekujur tubuh Anda. Mili berkata, aku tahu racun macam apa yang diracuni oleh gadis itu. Han Zong selalu makan sej manis, dan tanaman itu beracun. Ada banyak sej manis di antara gulma ini. Jika Anda diracuni, Anda akan mengalami halusinasi yang kuat. Tapi, itu sebenarnya tidak memiliki sifat afrodisiak. Jika gadis itu berakhir seperti itu hanya karena beberapa halusinasi, sepertinya itulah yang dia yakini di dalam. Itu hanya diperbesar oleh ilusi. Zuan mau tak mau menatap Bilinglong. Dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Dia biasanya terlihat dingin dan sombong. Dia benar-benar bersetelah tubuhku jauh di lubuk hati. Kenapa kau menatapku seperti itu? Intuisi wanita Bilinglong segera membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak apa, Zuan terkekeh. Hanya saja jika kamu merindukanku, katakan saja padaku. Anda tidak perlu menyembunyikannya seperti itu. Petik 2 Bilinglong terdiam. Han Zong bergegas mendekat dengan raungan. Dia mengayunkan telapak tangannya dengan kekuatan yang tidak kalah dengan seorang kultifator peringkat master. Ekspresi Zuan berubah. Dia mengulurkan tangannya dan memblokir serangan itu. Dengan suara keras, dia dipaksa mundur oleh satu sang. Han Zong juga jatuh ke belakang. Zuan terkejut ketika dia merasakan mati rasa di lengannya. Orang ini benar-benar tidak akan mudah dihadapi. Akan sangat buruk jika pertarungan mereka menarik perhatian kaisar. Karena itu, dia berteriak, Han Zong, kenapa kita tidak mengobrol dulu? Orang lain merangkak berdiri dan bersiap untuk menerkam lagi. Namun, dia langsung membeku ketika dia mendengar namanya. Han, Zong, dia memulai. Pidatonya cukup tidak kompeten, seolah-olah sudah terlalu lama sejak dia terakhir berbicara. Membuatnya lupa bagaimana berbicara. Dia memegang kepalanya kesakitan. Han, Zong, siapa itu? Siapa saya? Ah. Dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dengan marah. Memukulnya dengan tinjunya. Kepalanya segera berlumuran darah. Kemudian, dia melihat ke atas. Hidup abadi. Tidak, semua mati. Semua akan mati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menyerang dengan marah. Zong menjadi cemberut. Mereka masih harus bertarung pada akhirnya. Karena pihak lain jelas memiliki atribut kayu, dia menggunakan pedang api miliknya. Benar saja, dia memiliki keunggulan alami. Setelah pertarungan berlangsung sebentar, Mili menyuarakan keterkejutannya. Ada yang tidak beres. Sepertinya dia hanya memiliki naluri bertarung yang tersisa dan tidak menggunakan keterampilan bertarung atau semacamnya. Kalau tidak, tidak mungkin kamu bisa melawannya jika dia telah berkultivasi selama ini. Zuan juga menyadari hal itu. Han Zong bertarung seperti binatang buas, bahkan mungkin di bawah level binatang buas. Setidaknya binatang memiliki keterampilan bawaan mereka. Mili tiba-tiba melayang. Jarinya yang indah terulur, menyerang monster di titik akupuntur rusuk bawah. Han Zong meraung dengan enggan. Kemudian, dia amruk ke tanah. Zuan menatap Mili dengan kaget, berseru, kamu benar-benar membantuku. Aku tidak melakukan ini untuk membantumu, melainkan karena aku memiliki beberapa hal untuk ditanyakan padanya, kata Mili. Kemudian, dia muncul di depan Han Zong dan bertanya, Han Zong, apakah kamu mengenali siapa aku? Bilinglong bingung mengapa monster itu tiba-tiba jatuh, tetapi kemudian, seorang wanita berpakaian merah yang sangat cantik muncul dari udara. Matanya terbelalak kaget. Bab 858 Awalnya, dengan kekuatan Han Zong, tidak akan mudah bagi Mili untuk menahannya sama sekali. Tapi dia dalam bentuk jiwa, jadi Han Zong tidak menyadari keberadaannya sama sekali. Selanjutnya, semua perhatiannya tertuju pada Zuan. Melihat kemunculan Mili yang tiba-tiba, Bilinglong terkejut. Reaksi pertamanya adalah ada hantu perempuan yang tinggal di daerah itu. Tapi apakah ada hantu yang begitu cantik? Selanjutnya, wanita itu memancarkan perasaan elegan dan bangga dengan setiap tindakannya, membuatnya sangat kagum. Itulah yang dia perjuangkan sejak dia masih muda. Dia mengira dia sudah mencapai level itu, tetapi setelah menghadapi segala macam hal di penjara bawah tanah ini, kondisi mentalnya yang tidak stabil membuktikan bahwa dia masih jauh. Dia tanpa sadar mencondongkan tubuh lebih dekat ke Zuan. Ah Zou, hati-hati. Saya pernah mendengar bahwa hantu berpakaian merah adalah yang paling kuat dan paling ganas. Nili berbalik. Bocah sialan, percayalah padaku ketika aku mengatakan aku mungkin akan mengubahmu menjadi hantu sendiri. Hah, Bilinglong melompat ketakutan. Dia tidak menyangka hantu itu mampu berbicara. Dari apa yang dia tahu, hantu seperti ini sering memiliki kultivasi yang luar biasa. Tempat ini penuh dengan roh pendendam, dan bahkan ada monster berambut panjang itu. Sekarang, bahkan ada hantu yang kuat. Dia merasa merinding di sekujur tubuh. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dalam penghiburan, jangan khawatir, dia salah satu dari kita. Salah satu dari kami. Mata Bilinglong melebar. Kamu bahkan pernah tidur dengan hantu sebelumnya. Kesan dia tentang Zuan adalah seorang wanita yang total. Dia memiliki begitu banyak gadis cantik di sisinya. Ketika dia mendengar dia memanggil hantu berpakaian merah yang sangat cantik itu sebagai salah satu dari bangsanya sendiri, dia secara naluriah mengira mereka memiliki jenis hubungan itu. Ahem. Zuan dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya. Dia, melihat, asap hitam keluar dari Mili dan berkata pada Bilinglong, perhatikan apa yang kamu katakan, dia hanya teman baikku. Dia dengan cepat mengubah nada suaranya ketika dia merasakan tatapan ganas Mili. Uh, sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai tuanku. Mili mendengus. Seorang master adalah master, apa maksudmu, dipertimbangkan. Menguasai, Bilinglong menyadari bahwa dia telah salah paham dan merasa malu. Karena itu, dia membungku dengan rasa bersalah. Salam, Tuan. Saya menyinggung Anda sebelumnya, saya harap Tuan dapat melihat melewatinya. Petik 2. Mili memutar matanya. Kamu bahkan belum menikah, jangan meniru apapun yang dia lakukan. Bilinglong berdiri di sana dengan pandangan kosong. Dia diliputi rasa malu. Kenapa dia memanggil master hantu juga? Ah, ini terlalu memalukan. Tuan terkekeh, meraih tangan Bilinglong untuk menenangkannya. Bilinglong ingin menarik tangannya kembali. Dia bahkan tidak tahu apakah itu karena kepribadiannya atau dia hanya malu. Mili sudah berbalik untuk melihat Hansong. Ketika dia melihat matanya yang kacau, dia mengerutkan kening. Berbicara. Hansong mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia tidak memiliki banyak reaksi pada awalnya, tetapi dia tampaknya telah mengingat sesuatu segera sesudahnya. Ekspresinya menjadi salah satu horror. Hantu, hantu, jika bukan karena acu poin kuncinya telah disegel, dia mungkin sudah lari untuk hidupnya. Mili terdiam. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa semua orang memperlakukanku seperti hantu hari ini? Meskipun wujudnya saat ini agak seperti hantu, sama sekali tidak baik memperlakukan orang lain seperti ini. Dia berjongkok dan mendekatkan wajahnya ke arahnya. Kau sudah mengenaliku, kan? Kamu adalah Permaisuri. Tunggu, Permaisuri sudah meninggal. Kamu tidak? Ah, semua orang akan mati. Ah, Hansong terlihat seperti sudah gila dan memegangi kepalanya kesakitan. Permaisuri. Bilinglong terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia diam-diam mendekati Zuan dan bertanya, Tuanmu adalah seorang Permaisuri. Ya? Jawab Zuan. Permaisuri negara mana dia? Negara macam apa yang memiliki Permaisuri dengan tingkat keanggunannya? Uh, ini agak sulit dijelaskan. Ini bukan salah satu negara yang Anda ketahui. Lalu mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Dia sebenarnya selalu berada di sisiku, hanya saja dia biasanya tidak suka bertemu orang asing. Itu sebabnya dia tidak menunjukkan dirinya. Selalu berada di sisimu. Lalu bukankah itu berarti dia melihat segalanya di antara kita? Bilinglong ngeri. Dia mengira apa yang terjadi hanyalah rahasia mereka, tetapi sekarang dia tahu bahwa seseorang telah mengawasi sepanjang waktu, rasa malu yang luar biasa membuatnya ingin menghilang selamanya. Oh, sudah diam saja. Bukannya kalian berdua benar-benar tidur bersama, jadi apa yang membuatmu malu? Mili berbalik untuk menatap mereka berdua, tampak kesal karena perhatiannya teralih. Kemudian, dia berbalik untuk melanjutkan menanyai Han Song. Sayangnya, dia hanya bergumam tidak jelas dan tidak bisa memberikan jawaban yang berarti. Bilinglong terdiam. Dia benar-benar ingin membalas, tetapi dia merasa bahwa apa yang dikatakan Mili benar-benar masuk akal. Dia sebenarnya tidak bisa menjawab. Saat itu, Zuan mendekat dan bertanya, kalau begitu, haruskah kita melakukannya saja sehingga dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi? Enyah. Bilinglong mendengus. Dia tahu bahwa Zuan mengatakan hal-hal itu untuk membantunya, tetapi mengapa dia benar-benar ingin memukulnya sekarang? Zuan menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih penting terjadi. Dia pindah ke sisi Mili dan berkata, dia sudah kehilangan rasionalitasnya. Saya tidak berpikir Anda akan bisa mendapatkan banyak darinya. Petik 2. Mili mengerutkan kening. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang rumit namun indah. Kemudian, Rune yang rumit dan mendalam muncul, menempel di kepala Han Song. Itu memasuki kulitnya dan menghilang. Seorang Master Rune, Bilinglong terkejut. Lagi pula, meskipun ada beberapa pembudidaya di dinasti Zhou besar, Master Rune cukup langka. Itu terutama terjadi dengan Rune Master tingkat tinggi, dan setiap satu dari mereka dianggap sebagai harta nasional. Kecepatan wanita itu menghasilkan Rune, serta kerumitan dan kedalaman Rune itu, tampaknya lebih unggul dari Rune Master manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Bilinglong bahkan tidak tahu apakah kepala peneliti di akademi bisa dibandingkan dengan wanita itu. Han Song menghentikan aumannya yang seperti binatang buas, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mili, berkata dengan lemah, Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Tidak perlu berterima kasih padaku. Rune ini disebut diying flesh Rune. Hidupmu akan segera mencapai akhir, kata Mili acuh tak acuh. Zhu An terkejut. Cek, kakak Permaisuri, kamu benar-benar galak dan tegas. Tapi aku tidak terlalu mempermasalahkan bagian tentangmu itu. Han Song perlahan menggelengkan kepalanya. Melanjutkan dalam keadaan setengah hantu, setengah manusia itu juga tidak bisa dianggap benar-benar hidup. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah membebaskan saya juga. Petik 2 Mili menyuarakan pengakuannya. Dia jelas tidak terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu, karena ada masalah yang lebih mendesak. Dia bertanya, Mengapa kamu bisa tetap hidup begitu lama? Kelompok kami sedang mencari obat abadi untuk Yang Mulia. Setelah mencari selama bertahun-tahun, saya menemukan obat suci dari ras elf legendaris yang telah disempurnakan menjadi pil. Sayangnya, Yang Mulia curiga dan menyuruh saya mengambilnya terlebih dahulu. Awalnya baik-baik saja, tetapi segera setelah itu, rambut hijau tumbuh di sekujur tubuh saya, dan pikiran saya mulai memburuk. Tidak peduli apa yang saya coba, saya tidak bisa memperlambat prosesnya. Pada akhirnya, aku berubah menjadi makhluk aneh itu dan benar-benar kehilangan akal sehatku, menjadi monster. Nada bicara Han Song sangat tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Jelas bahwa setelah mengalami perjalanan waktu yang tak ada habisnya, dia tidak terlalu peduli tentang hidup dan mati lagi. Zuan memperhatikan bahwa Han Song telah menyebutkan ras elf. Dia tidak menyangka elf ada bahkan saat itu. Tampaknya dunia ini bukanlah dunia asalnya. Kenyataannya, keputusan Han Song untuk menemukan ras elf tidak salah. Kiao Suying telah memberi Zuan setengah dari umurnya, jadi jika kaisar pertama telah menemukan sekelompok elf untuk berbagi masa hidup mereka dengannya, dia setidaknya bisa hidup selama beberapa milenium lagi. Tapi Zuan dengan cepat berubah pikiran. Kemampuan untuk membagi setengah umur mereka adalah rahasia terbesar para elf. Tidak banyak elf yang telah menggunakan kemampuan itu sepanjang sejarah, dan mereka yang berada di luar klan bahkan tidak tahu bahwa mereka bisa melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, seluruh klan akan selesai. Dia merasa hangat di dalam ketika dia memikirkan itu. Snow benar-benar peduli padanya. Sejujurnya, sudah begitu lama dia benar-benar mulai merindukannya. Nili terus bertanya, lalu kenapa kamu ada di sini? Saya tidak tahu, aku sudah kehilangan banyak ingatanku. Han Song menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu bagaimana dengan Ying Zheng? Apakah dia akhirnya menemukan obat ngujarab keabadian? Nili bertanya. Aku tidak tahu, tapi setidaknya, dia seharusnya tidak melakukannya sebelum aku kehilangan akal sehatku. Han Song menghela nafas dalam-dalam. Bagaimana mungkin ada kehidupan abadi di dunia ini? Metode saya sudah sangat dekat, namun hasil akhirnya hanyalah monster yang kehilangan semua rasionalitas. Bahkan jika kamu bisa hidup seperti itu, bagaimana itu bisa dianggap keabadian? Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Matanya dipenuhi kengerian ketika dia melihat Nili. Yang mulia, mengapa Anda? Nili memotongnya. Aku yang bertanya padamu sekarang, bukan sebaliknya. Benar, permaisuri ini memperhatikan bahwa patung yang ditabiskan dalam posisi master di dalam kuil tulang paus itu sebenarnya adalah Su Fu. Mengapa dia ada di sana? Lebih jauh lagi, mengapa prasasti itu memanggilnya penguasa tertinggi? Su Fu, Su Fu. Han Song memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tetapi kemudian dia tiba-tiba memegangi kepalanya kesakitan. Entahlah, aku tidak tahu. Hahaha, kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Tidak ada yang akan selamat. Ekspresi Mili berubah. Dia baru saja akan mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika suara pihak lain terhenti. Ketika dia memeriksanya dari dekat, dia melihat bahwa dia telah mengambil napas terakhirnya. Ekspresi ketakutan telah membeku di wajahnya sebelum dia meninggal, seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Bab 859 Dengan kematian Han Song, padang rumput hijau subur di sekitarnya langsung layu. Hanya setumpuk debu kuning kering yang tersisa. Meskipun tidak satupun dari mereka yang hadir adalah orang asing sampai mati, itu masih merupakan pemandangan yang suram. Zuan tidak bisa menahan diri. Han Song itu benar-benar tidak berguna. Yang dia lakukan hanyalah menakut-nakuti kami dengan semua ocehannya, dia bahkan tidak memberi kami informasi yang berguna. Mili juga mengerutkan kening. Kata-kata Han Song telah membuatnya benar-benar bingung juga. Bilinglong mengambil kesempatan untuk memeriksa Mili. Dia terlalu penasaran dengan wanita misterius yang tiba-tiba muncul. Dia memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada Zuan, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya tepat di depan wajahnya. Tepat pada saat itu, suara gemuruh runtuh tiba-tiba datang dari kuil. Kelompok itu dengan cepat masuk ke dalam untuk melihat dan melihat bahwa banyak patung telah roboh, dan posisi master di mana patung terbesar seharusnya sekarang memiliki lubang besar di tempatnya. Patung itu langsung jatuh. Rumput ilalang manis Han Song sudah tumbuh di mana-mana, bahkan menggali di bawah fondasi kuil ini. Sekarang setelah dia mati, semua gulma anehnya telah layu, jadi mereka tidak bisa lagi menopang berat patung itu. Itu sebabnya semuanya runtuh, kata Mili, menganalisis situasi. Hah, ada sesuatu yang berkilau di bawah. Bilinglong memiliki mata yang tajam. Dia menunjuk lubang di bawah dengan waspada. Kelompok itu melihat ke arah itu. Patung itu sudah pecah menjadi dua bagian. Kepalanya terkulai ke samping, seolah menatap mereka dengan dingin. Itu cukup menakutkan, tapi bukan itu yang diperhatikan siapapun saat ini. Mereka malah melihat ke arah tempat yang bersinar. Tunggangan kura-kura raksasa juga telah jatuh, dan cangkangnya telah retak terbuka. Sebuah cincin cahaya bersinar dari sisi cangkang kura-kura. Mili menatap Zuan dan berkata, pergi dan lihat. Zuan tercengang. Tidak bisakah kamu dengan mudah membelah kura-kura batu itu dengan kultifasimu? Murid harus mengurus kebutuhan tuannya. Mili mendengus. Selanjutnya, tubuhmu sudah menjadi sangat tangguh. Anda harus menggunakan sebagian dari kekuatan itu daripada bermalas-malasan dan membiarkan pikiran Anda mengembara. Zuan terdiam. Bilinglong juga tersipu. Meskipun dia telah diracuni, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia masih ingat reaksinya yang berlebihan ketika dia menggodanya. Apa yang bisa Zuan lakukan? Dia hanya bisa menunduk dan membuka cangkang penyubatu. Meskipun bahannya keras, tubuhnya sudah berada pada level yang sama sekali berbeda. Dia bahkan tidak perlu menggunakan ki. Kekuatannya saja sudah cukup untuk membuka cangkang di sepanjang celah. Bagian dalam cangkang dilapisi dengan banyak mutiara halus, bulat, bercahaya. Setiap satu sangat besar, dan bahkan sulit untuk dipegang dengan satu tangan. Meskipun Bilinglong terbiasa melihat harta karun di istana, dia belum pernah melihat begitu banyak mutiara bercahaya kelas atas bersama-sama. Selanjutnya, dia bisa merasakan aura aneh datang dari mereka. Mereka jelas barang yang luar biasa. Zuan mengambil satu dan merasakannya. Mereka tidak memiliki ki di dalam, melainkan jenis energi yang aneh. Saya tidak tahu untuk apa mereka bisa digunakan. Petik 2 Huff, sungguh mengecewakan. Nili mendengus. Tuanmu akan memberimu pelajaran hari ini. Naga itu memiliki sembilan putra, dan salah satunya adalah Tuolong. Satu. Kulitnya mampu bertindak seperti permukaan drum, mengirimkan suaranya lebih dari seratus li. Setelah hidup selama sepuluh ribu tahun, ia berganti kulit dan menjadi naga. Cangkang ini memiliki delapan puluh satu rusuk, berhubungan dengan pola sembilan sembilan kembali ke satu. Setiap tulang rusuk memiliki mutiara besar di tengahnya. Mutiara ini sangat sulit untuk diproduksi. Jika tulang rusuknya belum sepenuhnya matang, pergantian bulu tidak akan mungkin terjadi dan Tuolong tidak akan bisa menjadi naga. Jika ditangkap dan dikuliti, tulang rusuknya juga tidak akan menghasilkan mutiara. Hanya jika semua delapan puluh satu tulang rusuk benar-benar berkembang dan mutiara mencapai kesempurnaan, ia dapat melepaskan segalanya dan menjadi seekor naga. Karakter itu menyebutkan esensi kura-kura berusia sepuluh ribu tahun. Saya tidak berharap itu nyata. Petik 2. Bi Linglong menghitung mutiara. Benar saja, ada delapan puluh satu mutiara di sana. Dia menatap Mili dengan takjub. Dia tidak benar-benar menyukai wanita berpakaian merah pada awalnya, merasa bahwa dia terlalu agresif dan bahwa dia tidak terlalu baik. Namun, dia belum pernah mendengar tentang legenda yang baru saja dibicarakan oleh Mili. Selanjutnya, Bi Linglong tiba-tiba merasa sangat kagum atas kepercayaan diri dan ketenangan yang dimiliki Mili ketika dia berbicara. Tuo Long. Zuan agak terkejut. Benda ini bisa hidup selama sepuluh ribu tahun. Saya bahkan tidak berpikir naga di dunia ini bisa hidup selama itu. Dia bertanya, Kalau begitu, mutiara ini bisa digunakan untuk apa? Apakah itu harta alam yang luar biasa? Saya tidak tahu. Mili menggelengkan kepalanya. Tuo Long hanyalah legenda, tidak ada yang benar-benar melihatnya sebelumnya. Tidak ada cara untuk mengetahui kegunaan mutiara ini. Simpan saja untuk saat ini, mungkin akan ada kesempatan untuk menggunakannya di penjara bawah tanah ini nanti. Zuan mengangguk. Dia mengumpulkan delapan puluh satu mutiara ke dalam ruang penyimpanannya. Dia berpikir dalam hati, dia membuat hal-hal ini terdengar luar biasa. Tetapi mereka masih jauh lebih rendah daripada manik-manik kaca cemerlangku. Tiba-tiba, Bi Linglong berteriak ketakutan. Ada prasasti di sini. Zuan dan Mili berbalik. Benar saja, mereka melihat prasasti batu yang bengkok di sudut. Beberapa karakter tertulis samar-samar bisa dibuat di permukaannya. Lihatlah gadis ini, Anda cukup beruntung bintang. Hem. Anda selalu menjadi orang pertama yang menemukan hal-hal yang berguna. Mili tersenyum ke arahnya. Kemudian, dia pindah ke prasasti. Bi Linglong tersipu. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia telah mengalami begitu banyak saat itu, sampai pada titik di mana harga dirinya yang dulu telah benar-benar hancur. Ketika dia melihat betapa tangguhnya Mili, dia merasakan ancaman misterius. Itulah mengapa dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menunjukkan nilainya. Zuan juga berjalan ke prasasti, tetapi banyak karakter yang tidak dapat dibaca. Dia hanya bisa melihat satu baris kiri, Raja Pertama Azure Dragon, Tahun ke-51, Benar, Jenderal Perang Macan Putih, Tahun ke-21, Up, Vermillion Birthlight of Thomas, Tahun ke-31, Turun, Black Tortoise Holder of Wisdom, Tahun pertama, Bulan Purnama yang mulia di tengahnya. Hah? Apa artinya ini? Dia merasa seolah-olah telah kembali ke ruang kelas di dunia lamanya ketika dia pertama kali mengenal elektronik dan teknik analog. Itu benar-benar di atas kepalanya. Mili terkejut. Jadi itu dia. Saya mengerti, saya mengerti. Jelaskan sudah. Zuan menatapnya dengan kesal. Huff, kamu harus berbicara dengan gurumu dengan benar terlebih dahulu. Seru Mili. Namun, dia masih menjelaskan, tengah-tengah malam pertama tahun ke-51 adalah titik balik matahari musim dingin, serta gerhana. Menurut siklus matahari dan bulan yang digunakan oleh dinasti Kin, orang-orang dari Departemen Sistem Kalender percaya bahwa itu adalah fenomena yang hanya terjadi sekali setiap 4.560 tahun. Tidak heran kemunculan penjara bawah tanah ini begitu tiba-tiba, ternyata kita baru saja mencapai tanggal itu. 4.500 tahun. Zuan menelan ludah. Holy moly. Bukankah keberuntungan kita sedikit terlalu gila, jika itu hanya terjadi sekali setiap 4.560 tahun? Wajah Bilinglong memucat. Apakah ada konsekuensi jika kita tidak bisa meninggalkan penjara bawah tanah ini tepat waktu? Mili memberinya tatapan pujian. Kamu tajam. Penjara bawah tanah ini tidak akan lama terbuka. Jika kita tidak bisa pergi sebelum ditutup, itu hanya akan dibuka kembali setelah 4.560 tahun. Zuan benar-benar terdiam. Apa-apaan. Jika Cuyang, Man-Man, dan yang lainnya ada di sini, saya tidak keberatan menghabiskan waktu bersama mereka. Tapi saya pasti tidak ingin dikurung di sini selama 4.000 tahun seperti ini. Lalu apa yang dikatakan bagian lain? Dia menjadi lebih fokus dan tidak berani membuang waktu lagi. Naga biru, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam adalah 4 aspek yang mewakili 4 domain bintang kosmos. Azure Dragon juga dikenal sebagai Raja Pertama, macan putih sebagai Jenderal Perang, burung vermilion sebagai Cahaya Makam, dan kura-kura hitam sebagai pemegang kebijaksanaan. Kalimat-kalimat ini mengacu pada waktu dan posisi yang sesuai. Hmm, tapi untuk apa mereka dipasangkan, terlalu sulit untuk mengatakannya karena prasastinya kurang informasi. Kami tidak memiliki cukup informasi untuk melakukan pemotongan. Zuan berkata dengan serius, kalau begitu kita harus terus bergerak untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari tempat lain. Baiklah, mari kita coba untuk mencapai puncak suci tertinggi dari sebelumnya. Saya percaya istana menyembunyikan rahasia besar, dan kunci untuk meninggalkan tempat ini juga harus ada di sana. Mili mengangkat kepalanya ke arah istana yang samar-samar terlihat namun megah. Ekspresi aneh yang sama muncul lagi di wajahnya. Zuan bergerak mendekat dan menyenggol bahunya dengan bahunya. Apakah ada sesuatu yang membuatmu terlalu malu untuk membicarakannya? Anda seharusnya tidak menyimpan barang itu dalam botol, mungkin saya bisa membantu Anda jika Anda membicarakannya. Aku sangat luar biasa, kau tahu. Dia telah melihat begitu banyak drama melodramatis itu. Dia jelas ingin menghapus sebanyak mungkin tanda buruk setelah melihat bagaimana Mili bertindak. Bab 860. Mili memutar matanya. Mengapa saya membutuhkan bantuan seorang murid? Tuanmu adalah seseorang yang bisa mendominasi seluruh dunia. Mengapa saya akhirnya membutuhkan bantuan Anda? Jaga dirimu saja. Zuan tahu tidak ada gunanya bertanya lagi jika dia tidak ingin membicarakannya. Dia hanya bisa berkata, Bagaimanapun, kamu harus mengerti bahwa sekarang, dalam situasi apapun, kamu tidak sendirian, aku juga di sini. Mili melambaikan tangannya dengan acuh. Aku mengerti, aku mengerti. Kapan kamu tiba-tiba mulai mengomel seperti nenek-nenek? Bilinglong menyaksikan interaksi mereka dengan ekspresi aneh. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah keduanya tidak benar-benar seperti guru dan murid, tetapi lebih seperti. Lupakan saja, bagaimana mungkin? Aku terlalu banyak berpikir. Kelompok mereka terus maju. Bilinglong melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Ah Su, aku merasa tidak enak. Bukankah seharusnya kaisar sudah menyusul setelah berapa banyak waktu yang kita habiskan di sini? Mili menjawab, mereka terjebak oleh ilusi buah persik yang abadi. Mereka bahkan mungkin sudah mati di sana. Tentu saja mereka tidak akan mengejar kita. Ilusi persik abadi. Bilinglong bingung. Dia telah melihat buah persik besar dan berair itu sendiri saat itu, dan semuanya berbau luar biasa. Dia mengira itu adalah buah yang sangat berharga. Tempat kita sebelumnya, tentu saja. Buah-buahan seperti tengkorak yang jelek itu, benda-benda penghisap darah itu. Kamu tidak hanya tidak akan dapat memperpanjang umurmu jika kamu memakannya. Kamu mungkin akan tersedot kering di tempat, jawab Mili. Bilinglong ngeri. Dia sudah sangat kagum dengan pengetahuan Mili karena interaksi mereka selama waktu singkat mereka bersama sejauh ini. Dia mempercayai kata-kata Mili. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia benar-benar tergila-gila dengan buah persik itu saat itu, jika bukan karena Zuan membawanya pergi, dia mungkin sudah memakan buah-buahan beracun itu. Dia menatap Zuan dengan heran setelah memikirkan hal itu. Orang ini sangat serakah, namun dia sebenarnya mampu mempertahankan ketenangannya tidak seperti orang lain. Sisi mana dari dirinya yang merupakan Zuan yang asli. Zuan berkata, saya percaya bahwa dengan kultivasi dan temperamen kaisar, dia akan dapat membebaskan diri bahkan jika dia sementara terjebak oleh buah persik itu. Itulah mengapa kita tidak boleh menaruh harapan pada buah persik abadi yang benar-benar telah membunuhnya. Mili menganggup memuji, kau sangat berhati-hati, tidak buruk, tidak buruk, ini akan memungkinkan Anda untuk hidup lebih lama. Kemudian, dia menguap dan berkata, aku sudah terlalu lama berada di luar, jadi aku akan tidur. Hubungi aku jika ada apa-apa. Dia menghilang menjadi gumpalan asap dan memasuki pedang T. Bilinglong menatap, bingung. Dia melihat pedang Zuan dan bertanya, tuanmu biasanya ada di dalam itu. Meme HM, Zuan dengan lembut membelai pedang itu. Dia adalah tuanku, tetapi juga temanku. Dia mungkin salah satu orang yang paling saya percayai di dunia. Tampaknya masih sangat menguras tenaga karena Mili harus keluar terlalu lama. Dia harus membantunya membuat tubuh lain. Omong-omong, apakah firasat yang dia sebutkan tentang mendapatkan salah satu materi berbicara tentang penjara bawah tanah ini? Berat, berhenti menyentuhnya secara acak seperti itu. Suara sedih Mili tiba-tiba terdengar dari dalam pedang T. Zuan menarik jarinya kembali dari pedang dengan perasaan bersalah. Saya sedang menyentuh pedang, bukan berarti aku menyentuhmu. Apapun, Anda tidak diperbolehkan melakukan itu. Kamu terlalu licik, jadi siapa yang tahu apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Mili mendengus. Zuan terdiam. Bilinglong tidak bisa menahan tawa, berkomentar, hubungan kalian benar-benar sangat istimewa. Zuan menjawab sambil tersenyum, ini berbeda dari hubungan guru dan murid lainnya. Bilinglong bertanya karena penasaran, bagaimana kalian berdua bertemu? Kenapa dia ada di dalam pedangmu? Yang benar-benar ingin dia tanyakan adalah apakah Mili tahu tentang hal-hal yang terjadi antara dia dan Zuan, tapi dia terlalu malu untuk menanyakan hal itu. Karena itu, dia hanya bisa bertanya secara tidak langsung. Zuan tertawa dan berkata, itu cerita yang sangat panjang. Mereka berdua mengobrol sebentar, dan waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, mereka berhenti tepat sebelum tepi tebing sebelum mereka menyadarinya. Mereka sudah praktis berada di ujung benua terapung pertama. Benua terapung kedua hanya 100 zang di depan mereka. Zuan mencoba melihat apakah dia bisa menyeberang. Melompat jarak pendek baik-baik saja, tetapi lebih jauh dan penerbangan jelas akan dibatasi. Dia melihat ke bawah dari tepi tebing. Tidak ada platform terapung seperti yang mereka ambil saat naik. Bagaimana kita naik ke sana? Renungnya, merasakan sakit kepala yang hebat. Saat itu, Bilinglong berbicara. Ah, Zu, cepat dan lihat ke sini. Zuan berjalan mendekat ketika dia mendengarnya. Dia melihat Bilinglong berjongkok, mencabuti rumput liar. Dia menggunakan Fire Phoenix untuk membakar semua rumput liar, memperlihatkan sejumlah besar lempengan batu. Tempat ini adalah. Zuan terkejut. Bahan lempengan batu itu sangat istimewa, tidak mengalami kerusakan apapun bahkan setelah bersentuhan dengan apinya. Mereka terbuat dari bahan gelap mengkilap yang menyerupai batu giok hitam. Lapisan cahaya berkedip di permukaan mereka. Mereka pasti sesuatu yang luar biasa. Beberapa lempengan batu memiliki beberapa lubang melingkar di dalamnya, tetapi Zuan dan Bilinglong tidak tahu untuk apa mereka seharusnya digunakan. Banyak dari lempengan yang lebih kecil memiliki beberapa garis halus pada mereka, dan hampir tampak seolah-olah ada beberapa jenis pola untuk itu semua, tetapi mereka tidak dapat benar-benar mengetahuinya. Beberapa lempengan memiliki desain di atasnya, tetapi mereka tampak seolah-olah telah diacak-acak. Sebuah teka-teki. Mata Zuan berbinar. Oh, sepertinya ini adalah atlas bintang. Tak satupun dari mereka menyadari bahwa Mili sudah keluar dari pedang te. Bilinglong melompat ketakutan, tetapi Zuan sudah terbiasa dengan penampilannya yang tidak terduga. Atlas bintang. Zuan buru-buru bertanya. Apakah kamu masih ingat kata-kata di Prasasti yang kami temukan di bawah kuil ikan yang aneh itu? Kata Mili. Kiri, Raja Pertama Azure Dragon, Tahun ke-51, Benar, Jenderal Perang Macan Putih, Tahun ke-21, Up, Vermillion Birthlight of Thomas, Tahun ke-31, Turun, Black Tortoise Holder of Wisdom, Tahun pertama, Bulan-bulan Mulia di tengah. Kata-kata itu muncul di kepala Zuan. Matanya melebar memahami ketika dia melihat lempengan batu di depannya lagi. Jadi begitu. Saat Zuan hendak memindahkan lempengan batu, Mili mengerutkan kening. Hati-hati, kami punya teman. Bahkan saat dia berbicara, dia sudah menjadi tidak terlihat. Zuan dengan cepat berbalik. Jika itu orang normal, Mili pasti tidak akan begitu khawatir. Dia hanya akan membungkam mereka jika dia harus. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan tentang siapa orang itu. Benar saja, tawa keras bergema di tempat itu ketika sebuah suara berseru, sungguh mengejutkan. Terkadang, Anda dapat melakukan yang terbaik untuk mencari sesuatu dan tidak menemukannya, tetapi itu akan muncul tepat di depan Anda ketika Anda berhenti mencari. Daun pohon di dekatnya berdesir karena suara tawa. Wajah Bilinglong memucat. Dia meraih lengan baju Zuan dan berkata dengan suara gemetar, Ah Zuu, ayo lompat saja jika tidak ada pilihan lain. Setidaknya kita bisa melewatinya tanpa rasa sakit seperti itu. Sebagai bagian dari keluarga kerajaan, dia mengerti betapa kejamnya Sang Kaisar. Dengan semua yang telah terjadi di antara mereka berdua, tidak mungkin mereka akan mati dengan mudah jika mereka berakhir di tangan Kaisar. Zuan dengan lembut menepuk tangannya. Jangan khawatir, kita belum sampai pada titik itu. Bilinglong tercengang. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia masih bisa tetap tenang dalam situasi ini, tetapi suaranya yang tenang memiliki kemampuan menenangkan yang aneh. Jantungnya yang berdebar kencang juga berangsur-angsur sedikit rileks. Sosok kuning cerah samar-samar muncul di cakra wala. Kemudian, dengan kedipan dan seberkas bayangan, dia langsung muncul di depan mereka berdua. Zuan menghela nafas dalam. Tingkat kecepatan ini adalah sesuatu yang dimiliki Kaisar bahkan setelah dunia ini menekannya. Kultivasinya yang gila benar-benar sudah cukup untuk membuat Zuan putus asa. Bukankah kalian berdua ingin mati bersama sebagai kekasih? Sayang sekali, itu bukan lagi keputusanmu. Zaur Wizi menatap tangan Bilinglong dengan dingin. Percakapan mereka sebelumnya tidak luput dari telinganya. Sekarang dia sudah cukup dekat, Kaisar percaya bahwa kehidupan pasangan itu sudah dalam genggamannya. Apakah yang mulia berencana untuk membunuh kami? Zuan menghela nafas. Membunuhmu, Zaur Wizi mencibir. Membiarkanmu mati begitu saja akan melepaskanmu terlalu mudah. Aku akan mengebirimu dan membawamu kembali ke istana, lalu membuatmu menggosok jamban siang dan malam. Kemudian, setiap tahun, saya akan memotong bagian dari tubuh Anda untuk membuat Anda benar-benar mengalami ketakutan akan kematian. Akhirnya, ketika empat anggota badan dan lima organ indera Anda hilang, saya akan melemparkan Anda ke dalam lubang kotoran dan membuat Anda tetap hidup melalui obat-obatan. Kemudian, Anda dapat mengalami urin kasim istana hari demi hari. Petik 2 Buku-buku jari Bilinglong memutih karena tinjunya yang mengepal. Di beberapa titik, dia ingin muntah. Dia menyesal tidak memutuskan untuk mati lebih awal, karena dia bahkan tidak bisa memilih untuk mati sekarang. Zuan juga terdiam. Ini benar-benar sesuatu yang lain. Apakah jenis hukuman ini sesuatu yang bisa dipikirkan manusia? Dengan keadaan seperti itu, tidak ada gunanya mencoba berbicara dengan sopan. Dia berkata dengan dingin, Sayangnya, kamu tidak hanya tidak bisa melakukan itu padaku, kamu harus memohon padaku. Saya, memohon kepadamu. Zaur Wizi tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Haley dan yang lainnya akhirnya menyusul sambil terengah-engah. Mereka semua memandang Zuan dengan simpati ketika mereka mendengar kata-katanya yang menggelikan. Apakah orang ini sangat ketakutan sehingga dia sudah gila? Senyum Zaur Wizi memudar saat dia dengan dingin berkata, lelucon yang tidak masuk akal. Aku akan mengebirimu sekarang. Saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan tentang itu. Petik 2 Zuan baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi hanya dengan mengepalkan tangan Kaisar, sulit untuk bernafas, apalagi berbicara. Aku tahu kamu pandai berbicara, dan kamu mungkin sebenarnya memiliki ide aneh untuk menyelamatkan hidupmu, jadi aku tidak ingin mendengar apapun. Zaur Wizi mendengus. Zuan terdiam. Sialan, aku kacau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.